Pertempuran Dewa Duniawi Untuk sesaat, Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei, dua dewa duniawi, saling berhadapan. Udara di sekitarnya mendidih, dan tekanan yang mengerikan menekan. Paviliun tempat mereka berdua berada di ambang kehancuran karena tidak mampu menahan aura menakutkan mereka berdua. Akhirnya, dengan suara gemuruh, ia runtuh sedikit demi sedikit dengan suara keras. Dalam sekejap, suasananya sangat menindas. Delapan tetua silsilah petir dan para ahli yang dibawa oleh Jiang Zhuomei tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Patriark Jiang, Patriark Lei, kalian berdua adalah dewa duniawi. Jangan bertingkah seperti orang biasa. Jangan memulai perkelahian karena perbedaan pendapat. Feng Ruji melihat situasinya tidak baik, jadi dia segera membawa para ahli silsilah angin untuk menengahi. Patriark Feng, kamu juga melihatnya, kan? Lei Qingtian dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Zhuowen, tapi sekarang dia menarik kembali kata-katanya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Icevireku. Jiang Zhuomei berkata dengan dingin. Lei Qingtian jelas pemarah. Ia berkata dengan dingin, anak ini ada hubungannya dengan bagian atribut petir dari simbol suci guntur angin. Jika kau merasa ini tidak adil, silsilah petir akan memberikan kompensasi padamu. Feng Ruji sedang sakit kepala. Namun, dia tentu saja tidak akan setuju untuk menyerahkan Zhuowen karena itu terkait dengan simbol suci guntur angin. Fondasi keluarga Wintunder adalah simbol suci angin guntur. Meskipun terbagi menjadi dua faksi, simbol suci guntur angin adalah satu. Jika bagian atribut petir dari simbol suci guntur angin dapat dipulihkan, fondasi keluarga Wintunder pasti akan lebih kuat. Feng Ruji secara alami mendukung Lei Qingtian. Namun, yang membuatnya pusing sekarang adalah Lei Qingtian tanpa malu-malu membuat janji. Sekarang setelah dia mengingkari janjinya, Feng Ruji merasa tidak berdaya. Patriark Jiang, kami juga tidak mengharapkan ini. Bagaimanapun, anak ini terkait dengan simbol suci angin dan guntur, yang merupakan fondasi keluarga kami. Silakan mundur selangkah. Keluarga angin dan guntur kami pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda cukup. Feng Ruji menghela nafas. Ledakan, ledakan. Jiang Zhuomei menginjakan kakinya ke tanah dan tanah di sekitarnya segera hancur. Segera, badai dahsyat melanda dan menyebar secara padat. Lei Qingtian dan yang lainnya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Kamu bertindak terlalu jauh, Lei Qingtian, Feng Ruji, apa menurutmu keluarga Icevire tidak punya siapa-siapa? Lei Qingtian mengingkari janjinya, Ruji Feng Ruji Yuseng Xiaochen Feng Ruji, Jiang Zhuomei, kamu tidak tahu malu dan membantu Lei Qingtian. Saat ini, wajah Feng Ruji berubah jelek. Dia telah menurunkan statusnya dan mencoba membujuk Jiang Zhuomei, tetapi Jiang Zhuomei tidak menghargainya sama sekali. Kom Ruji Feng Ruji, Feng Ruji Feng Ruji Feng Ruji Feng, Feng Ruji Feng Ruji Yu Yu, dan Ruji Feng Ruji Yu Feng, dia studio-studio abadi, Yu, Feng Ruji Yu Yu, studio Ruji Yu oleh Jiang Jiang. Jiang Zhuomei, kami telah memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lei Qingtian mendengus dingin dan maju selangkah. Petir yang mengerikan bergemuruh seperti guntur saat mereka membombardir dari awan di atas. Dalam sekejap, tekanan mengerikan Jiang Zhuomei dinetralkan. Patriark Jiang, apakah Anda berencana memulai perang dengan keluarga Wintunder? Tidak bijaksana bagimu untuk memulai perang dengan keluarga Wintunder demi siapa-siapa. Feng Ruji juga maju selangkah. Seketika, puluhan badai angin yang mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Itu seperti puluhan pilar angin yang menembus langit dan bumi, menembus cakrawala. Gabungan aura Feng Ruji dan Lei Qingtian terlalu menakutkan, menekan Jiang Zhuomei dalam satu gerakan. Namun, Jiang Zhuomei tidak mundur. Dia berkata dengan suara yang dalam, Lei Qingtian, aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Kematian putraku, Jiang Binhan, pasti ada hubungannya dengan Lei Tingkin, penerus silsilah petir. Namun, aku bersedia untuk membiarkan dia pergi dan menyelesaikan ini dengan damai. Aku hanya ingin Zhuawan. Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan? Mengambil sesuatu sebagai kompensasi. Apakah Anda mencoba memecat seorang pengemis? Nyawa anakku sangat tidak berharga. Sekarang, Anda bahkan ingin menutupi Zhuawan. Beginikah cara keluarga Wintunder melakukan sesuatu? Suara Jiang Zhuomei dipenuhi amarah. Dia tidak menyebutkan bahwa Zhuawan memiliki jimat suci APS. Dia tahu jika dia melakukannya, Lei Qingtian dan Feng Ruji tidak akan membiarkan dia membawa Zhuawan pergi. Lagipula, semua orang tahu bahwa Ice Fire Saint Talisman hanya kehilangan jejak asal usulnya. Jika mereka bisa mendapatkan jejak asal ini, kekuatan Ice Fire Saint Talisman akan naik ke level lain. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan keluarga Icevire. Sebagai keluarga pesaing, keluarga Wintunder secara alami tidak akan membiarkan Ice Fire Saint Talisman pulih sepenuhnya. Jiang Zhuomei juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan akan memiliki jimat suci APS dan jimat suci Wintunder. Patriark Jiang, dia bukan siapa-siapa. Apakah kamu tidak terlalu peduli padanya? Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang kamu pedulikan? Feng Ruji menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Mata Jiang Zhuomei berkedip. Dia berkata dengan dingin, Anak ini ada hubungannya dengan balas dendam anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Feng Ruji dan Lei Qingtian mencibir. Wintunder Saint Talisman juga merupakan hal yang paling penting bagi keluarga Wintunder. Bagaimana mereka bisa menyerahkan Zhuawan, yang memiliki atribut petir sebagai bagian dari Wintunder Saint Talisman, kecuali mereka sudah gila? Jiang Zhuomei secara alami melihat cibiran di wajah Feng Ruji dan Lei Qingtian. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan menyerahkan Zhuawan. Sekarang, satu-satunya cara untuk bersaing demi Zhuawan adalah dengan bertarung. Jiang Zhe, keluarlah. Karena Patriark Feng dan Patriark Lei telah mengingkari janji mereka, keluarga Ichevire tidak perlu memberi mereka muka apapun. Setelah Jiang Zhuomei selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari belakangnya. Orang ini bertubuh tinggi dan langsing, membawa tombak ular di punggungnya. Tombak ular itu cukup aneh, karena terbuat dari energi es dan api. Aura yang tidak lebih lemah dari Jiang Zhuomei dan dua lainnya meledak dari orang ini, membubung ke langit. Jiang Zhe, tetua agung keluarga Ichevire, juga ada di sini. Saya tidak menyadari bahwa Anda bersembunyi di belakang. Sepertinya kamu sudah siap, kata Feng Ruji Dingin. Ahli alam abadi duniawi sangat langka. Bahkan sembilan keluarga Saint Talisman hanya memiliki dua atau tiga di antaranya. Namun, jumlah ahli alam abadi duniawi hanya ada di permukaan. Pada dasarnya mustahil untuk mengetahui apakah keluarga Saint Talisman ini memiliki lebih banyak dewa duniawi secara rahasia. Namun, semua orang di wilayah tengah tahu bahwa alasan utama mengapa sembilan klan Saint Talisman lebih unggul dari semua kekuatan lain di 99 prefektur adalah karena mereka semua memiliki keberadaan alam surgawi abadi di klan mereka. Jimat suci yang paling penting dari keluarga Jimat suci pada dasarnya berada di tangan dewa surga ini, seperti patriar keluarga Ichevire dan keluarga Wintunder. Namun, mereka yang bisa berkultivasi ke alam abadi surgawi pada dasarnya adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Monster-monster tua ini pada dasarnya berasal dari periode tersulit setelah bencana 10.000 tahun dan berkembang hingga ketinggian yang menakutkan di alam abadi surgawi. Tentu saja, ada juga beberapa monster tua yang bertahan dari 10.000 tahun yang lalu dan hidup hingga sekarang. Jiang Zhuomei, apakah menurutmu kami takut padamu? Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke sini. Lei Qingtian mendengus dingin dan berjalan menuju langit dengan petir. Awan gelap bergulung di langit, dan petir yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di awan gelap. Lei Qingtian berdiri di bawah awan gelap, menghadapi petir yang tak terhitung jumlahnya, seperti dewa petir tertinggi. Patriark, aku akan melawannya. Mata Jiang Z dingin. Dengan memutar tangan kanannya, dia mengeluarkan tombak ular dari punggungnya dan membuangnya. Tombak ular itu secepat kilat, menembus udara. Untuk sesaat, kemanapun tombak ular lewat, energi es dan api melonjak seperti gunung berapi yang meletus, menyebar ke seluruh langit dan menutupi petir di langit. Suara mendesing. Tombak ular itu sangat cepat, dan dalam sekejap, ia berada di depan Lei Qingtian. Lei Qingtian menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, petir yang menggelinding turun dari kedalaman awan gelap dan berkumpul di telapak tangan kanannya, membentuk tombak guntur yang besar. Ledakan. Lei Qingtian mengayunkan tombaknya, memicu petir spiral yang tak terhitung jumlahnya yang meledak. Tombak ular yang meluncur ke arahnya tiba-tiba berhenti ketika mengenai permukaan petir yang berputar. Ledakan. 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 Kemudian, di sekitar tombak guntur dan tombak ular, energi petir, es, dan api yang tak terhitung jumlahnya meletus. Ruang dalam jarak ribuan kaki dari langit runtuh, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lubang hitam. Perasaan kehancuran langsung menyebar ke seluruh kota angin guntur. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota angin guntur semuanya berlutut di tanah. Pada saat ini, mereka berlutut tanpa sadar, seolah-olah ada gunung menakutkan yang menekan mereka. Retakan. Retakan. Segera setelah itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang di atas kota angin guntur. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping. Pertempuran antara Dewa Duniawi. Itu adalah Lei Qingtian, kepala keluarga cabang guntur dari keluarga Wintunder, dan yang lainnya adalah Jiangze, tetua agung keluarga Icevire. Keduanya adalah Dewa Duniawi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keluarga Wintunder dan keluarga Icevire saling bertarung? Pertarungan antara Dewa Duniawi adalah bencana bagi kota Wintunder kita. Ketika tombak guntur dan tombak ular bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan dari tabrakan tersebut menyebar, dan kota Wintunder meledak. Semua orang bisa merasakan aura kehancuran yang mengerikan menyebar. Sekilas, mereka tahu bahwa hanya Dewa Duniawi yang dapat menyebabkan keributan seperti itu. Hanya Dewa Duniawi yang bisa mengeluarkan kekuatan yang membuat mereka semua ketakutan. Suara mendesing. Setelah tombak guntur dan tombak ular bertabrakan, tombak ular segera dibuang. Lei Qingtian memegang tombak guntur di tangannya dan bergegas menuju Jiangze seperti Dewa Guntur. Jiangze tidak takut. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan Icevire lotus muncul di bawah kakinya. Saat dia menginjak Icevire lotus, kecepatannya melonjak hingga ekstrim, dan dia langsung menangkap tombak ular yang dibuang. Ledakan, ledakan. 1672. Angin dan guntur benda mati. Jiangzuomei, kamu sedang bermain api. Pertarungan antara dua Dewa Bumi akan menyebabkan kerusakan besar pada kota angin dan guntur. Kenapa kamu tidak berhenti? Feng Ruji berkata dengan dingin. Jiangzuomei mencibir. Dia melompat ke udara dan melayang di udara. Separuh tubuhnya tertutup api dan separuh lainnya es, membentuk siklus misterius. Kelihatannya aneh dan unik. Serahkan Zhuouen, dan aku akan segera berhenti. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan ini. Jiangzuomei berkata dengan dingin. Feng Ruji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan api di matanya, Jiangzuomei, kamu telah memaksa keluarga kami melakukan ini. Kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan bersikeras untuk bertarung dengan kami. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain untuk meminta bantuan leluhur. Dengan itu, mata Feng Ruji menjadi dingin. Dia membalik tangan kanannya dan mengambil sebuah token. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi ke token itu. Dengan sedikit retakan, token itu hancur. Sinar cahaya darah keluar dan masuk jauh ke dalam keluarga angin dan guntur. Pada saat itu, di bagian terdalam pelan angin topan, terdapat sebuah kuil kecil. Ada patung tanah liat yang duduk di dalam kuil, dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah seorang pria parubaya dengan otot menonjol yang duduk bersila di atas patung tersebut. Suara mendesing. Sinar cahaya darah melesat ke pelipis dan berhenti di antara alis patung. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan patung itu. Sinar lampu merah keluar dari celah. Setelah retakan tersebut muncul, potongan tanah keras berjatuhan dari permukaan patung. Seorang pria parubaya dengan kulit gelap dan otot menonjol tiba-tiba membuka matanya. Ada apa dengan Feng Ruji? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan bangunkan aku jika kamu tidak butuh apa-apa. Bocah itu membangunkanku dengan token kontrak darah. Jika tidak ada yang penting, saya akan mematahkan kakinya. Mata pria parubaya itu dingin. Dia berdiri dan mengutuk. Namun, dia segera menyadari fluktuasi yang mengerikan di langit di atas kota angin dan guntur. Kemudian, dia melihat Lei Qingtian dan Jiangze bertarung dengan tidak hati-hati. Mother of Asteriskar, seseorang benar-benar berani menyerang klan Wintunder. Apakah mereka meremehkan klan Wintunder kita? Rasa dingin di mata pria parubaya itu semakin tebal. Kemudian, dia mengambil langkah ke udara dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Jiangze, yang bertarung dengan Lei Qingtian, alisnya berkedut tanpa henti, seolah-olah ada bahaya yang tidak diketahui perlahan-lahan mendekatinya. Gemuruh. Saat jarak di antara alis Jiangze bergerak-gerak, ruang di belakangnya tiba-tiba runtuh. Tangan raksasa yang menakutkan langsung meraih punggungnya. Berengsek. Jiangze mengumpat dengan suara rendah dan mengayunkan tombak ularnya untuk memblokir serangan Lei Qingtian. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan terate es dan api bermekaran di bawah kakinya. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia nyaris tidak bisa menghindari pukulan besar itu. Namun, tangan raksasa ini terlalu menakutkan. Meskipun Jiangze tidak terkena langsung oleh tangan raksasa ini, dia masih terkena gempa susulan dari tangan raksasa ini. Dia merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan dengan erangan teredam, dia terus mundur. Wajah Jiangze terkejut saat dia bertanya-tanya siapa pemilik tangan raksasa ini. Akibat serangan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan darah dan kinya mendidih, menyebabkan dia menderita luka dalam yang samar. Jika dia dipukul secara langsung, bukankah dia akan terluka parah? Eh, reaksimu lumayan, dan pergerakan tubuhmu juga cukup cepat. Suara kejutan lembut datang dari kehampaan, dan segera setelah itu, gelombang riak menyebar di kehampaan. Seorang pria parubaya dengan otot menonjol dan sosok tegap berjalan keluar, dan dia menatap Jiangze yang mundur berulang kali dengan takjub. Pria parubaya ini tidak memiliki aura pada dirinya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun, telapak tangan yang diarentangkan dengan santai tadi sudah cukup untuk membuat dewa duniawi seperti Jiangze mundur dengan menyedihkan. Pria ini jelas tidak sederhana. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Lei Qingtian dan Feng Ruji segera menundukkan kepala dengan hormat. Terutama Lei Qingtian yang seperti tikus bertemu kucing. Dia segera mundur puluhan langkah dan menangkupkan tangannya ke arah pria parubaya itu dari jauh. Lei Qingtian, kenapa kamu bersembunyi begitu jauh? Apakah aku ini momok atau binatang buas? Mengapa kamu begitu takut? Melihat reaksi Lei Qingtian, pria parubaya itu tidak senang. Dia berteriak sekuat tenaga. Suaranya seperti guntur dan angin, dan bergema di telinga banyak orang di kota Wintunder. Seolah-olah ada suara yang tak ada habisnya diputar. Wajah Lei Qingtian penuh kepahitan. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berada sejauh seratus meter dari pria parubaya itu. Dia menganggup dan membungkuk, dan sikapnya sangat hormat. Faktanya, Lei Qingtian tidak dapat disalahkan karena begitu takut pada patriar keluarga Wintunder. Hanya saja patriar keluarga Wintunder terlalu eksentrik dan eksentrik. Pria parubaya paling menyukai seniman bela diri dengan temperamen buruk. Semakin buruk emosi mereka, semakin dia menyukai mereka. Di masa lalu, amarah Lei Qingtian jauh lebih buruk daripada sekarang. Pada dasarnya, dia akan bertengkar setiap kali ada perselisihan. Setiap kali dia bertarung, akan ada darah. Patriark sangat menyukai Lei Qingtian saat itu. Setiap hari, dia memanggil Lei Qingtian kekediamannya dan menginjak-injaknya. Dia menyebutnya sebagai semacam pelatihan atas kemauannya. Selama periode waktu itu, Lei Qingtian adalah yang paling sengsara dan terpuruk. Dia hampir disiksa sampai mati setiap hari, dan dagingnya terkoyak. Hampir tidak ada hari di mana dia terlihat seperti manusia. Karena itu, amarah Lei Qingtian meningkat pesat. Pada saat yang sama, hatinya penuh ketakutan terhadap Patriark. Itu bagus. Tapi siapa orang-orang ini? Beraninya mereka datang ke keluarga Wintunder kita. Pria parubaya itu mengangguk, lalu dia menatap dingin ke arah Jiangze, Jiangzuomei, dan yang lainnya. Tatapannya mengandung tekanan yang menakutkan, dan bahkan dewa duniawi seperti Jiangze dan Jiangzuomei merasakan jantung mereka bergetar dan berdebar kencang. Patriark keluarga Wintunder, Feng Lei Wuji, kata Jiangzuomei dengan ekspresi jelek. Mereka berasal dari keluarga Ichevire. Orang ini adalah ketua keluarga Ichevire saat ini, Jiangzuomei. Kali ini, Jiangzuomei terlalu berani. Dia berani datang ke keluarga Wintunder kita tanpa alasan. Betapa penuh kebencian, Feng Ruji menjawab dengan jujur. Wintunder Wuji mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, untuk orang tanpa nama. Siapakah orang tanpa nama itu? Mengapa keluarga Ichevire memobilisasi begitu banyak orang? Itu dia. Lei Qingtian dengan cepat menunjuk ke arah Zhuawan, yang tidak jauh dari sana, dilindungi oleh Lei Tingkin dan delapan tetua elemen petir. Saat ini, Zhuawan terbungkus lapisan petir, seperti pangsit. Ketika pandangan Feng Lei Wuji tertuju pada Zhuawan, pupil Zhuawan menyusut, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Tekanan yang diberikan Feng Lei Wuji kepadanya bahkan lebih mengerikan daripada tekanan yang diberikan Jiang Zhuomei dan Dewa Bumi lainnya. Terlebih lagi, Lei Qingtian dan yang lainnya memanggilnya Patriark. Bagaimana mungkin Zhuawan tidak menebak bahwa kultivasi orang ini berada di alam abadi langit? Tatapan Feng Lei Wuji sangat tajam, seolah-olah dia telah melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Feng Lei Wuji hanya dengan santai melirik ke arah Zhuawan, tetapi segera, tatapannya tertuju padanya, dan wajahnya menjadi serius. Anak laki-laki ini memiliki bagian dari elemen petir simbol suci angin dan guntur. Tidak, aku merasa ada aura simbol suci lain pada dirinya. Apa itu? Feng Lei Wuji menyipitkan matanya, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari matanya. Segera, dia menjadi serius dan berkata sambil tersenyum, pantas saja keluarga Icevire berani membuat masalah bagi keluarga angin dan guntur kita demi anak laki-laki ini. Ternyata anak laki-laki ini memiliki jejak asal-usul simbol suci APS. Aku saya tidak menyangka bahwa keberuntungan anak ini akan begitu baik. Dia sebenarnya memiliki bagian dari dua simbol suci di tubuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, Lei Qingtian dan Feng Ruji terkejut, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi pemahaman. Tidak heran Jiang Zuo Mei sangat ingin mendapatkan Zuo Wen. Ternyata Zuo Wen masih memiliki jejak asal-usul keluarga Icevire bertahun-tahun yang lalu. Patriark Jiang, tidak heran kamu begitu cemas. Ternyata anak laki-laki ini memiliki jejak asal-usul simbol suci APS. Haha, Feng Ruji tiba-tiba tertawa. Wajah Jiang Zuo Mei sangat muram. Dia menatap Feng Lei Wuji dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Lei Senior, sebagai leluhur keluarga angin dan guntur, apakah kamu ingin menindas yang lemah dan ikut campur dalam urusan kami junior? Feng Lei Wuji tertawa dan berkata, omong kosong. Banyak omong kosong. Baunya sampai aku tidak bisa mencium baunya. Kamu sudah berjuang masuk ke rumah lelaki tua ini. Jika aku tidak melakukan apapun sekarang setelah aku keluar, apa menurutmu ada yang salah dengan kepalaku? Atau menurutmu aku idiot? Feng Lei Wuji berbicara tanpa ragu-ragu. Kutukannya langsung membuat wajah Jiang Zuo Mei berubah muram. Kalian junior keluarga Icevire, pergilah sejauh mungkin. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi nanti, kata Feng Lei Wuji dengan acuh-ta'acuh. Jiang Zuo Mei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mata senior Feng Lei seperti obor. Anda dapat merasakan aura simbol suci APS di tubuh Zuo Wen. Namun, benda ini adalah harta karun keluarga APS kami. Kami tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Sejak senior Feng Lei keluar, leluhur kita secara alami tidak akan terus diam. Berbicara sampai di sini, Icevire Arrai yang besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota Wintunder. Energi es dan api terjalin dalam Arrai ini dan akhirnya berubah menjadi sosok yang kuat. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru es dan merah menyala. Rambut dan janggutnya putih, dan matanya seperti obor. Jiang Binghan Feng Lei Wuji menyipitkan matanya dan menatap dingin pria tua yang tiba-tiba muncul. Leluhur. Dengan Jiang Zhuomei sebagai pemimpinnya, sekelompok orang membungkuk kepada lelaki tua itu dengan sangat hormat. Jiang Binghan menganggup dan segera menatap Zhuouen dengan makna yang dalam. Matanya berbinar dan dia tertawa, dia benar-benar memiliki segumpal simbol suci APS. Orang tua ini telah mencari sumber ini dengan susah payah selama ribuan tahun. Aku tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Berbicara sampai di sini, Jiang Binghan memandang Feng Lei Wuji dan berkata, Patua Feng Lei, biarkan aku mengambil anak ini. Feng Lei Wuji mendengus dingin dan berkata, Jiang Binghan, bukankah kamu terlalu sombong? Anak laki-laki ini juga memiliki atribut petir dari simbol Saint Windtunder. Biarkan kamu memilikinya. Apakah menurut Anda itu mungkin? 1673 3. Surgawi Abadi Feng Lei Wuji mencibir, Jiang Binghan, menurutmu apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Anda ingin keluarga Icevire Anda mengekstrak asal-usul simbol suci Icevire dari anak ini? Jika kamu mengekstrak bagian atribut petir dari simbol suci angin dan petir selama proses tersebut, apa gunanya memberikan orang yang tidak berguna seperti itu kepada keluarga angin dan petirku? Jiang Binghan mengerutkan keningnya dan berkata, Saya, Jiang Binghan, menepati janji saya. Saya tidak akan menyentuh bagian atribut petir dari simbol suci angin dan petir. Janjimu tidak berarti apa-apa. Anak ini pastilah anggota keluarga angin dan petir kita. Tersesatlah dari manapun asalmu, kata Feng Lei Wuji tanpa sedikitpun kesopanan. Kata-katanya membuat marah Jiang Binghan. Mata Jiang Binghan dingin saat dia berkata, Patua angin dan petir, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu? Jika kamu ingin berurusan denganku, maka berurusanlah denganku. Mengapa kamu mengoceh omong kosong? Feng Lei Wuji mencibir. Huff. Jiang Binghan mendengus dan tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan muncul di belakang Feng Lei Wuji seolah-olah dia telah berteleportasi. Segera, dia melemparkan telapak tangannya, dan Riak takasat mata menyebar. Mata Feng Lei Wuji menyipit. Dia mengambil satu langkah dan bersandar ke samping, menghindari telapak tangan Jiang Binghan. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menangkap tangan kanan Jiang Binghan. Berdengung. Begitu keduanya bertabrakan, Riak tak terlihat menyebar. Ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit, dan bangunan yang membentang ribuan kaki di bawahnya semuanya runtuh dan musnah. Mundur. Wajah Lei Tingkin berubah saat dia merasakan Riak menakutkan yang tak terlihat. Dia segera berteriak, aktifkan arai angin dan petir. Begitu Lei Tingkin mengatakan itu, delapan tetua elemental petir di belakangnya bergegas keluar. Pada saat yang sama, Lei Qingtian dan Feng Ruji memerintahkan para ahli dari vaksi masing-masing untuk membentuk arai angin dan guntur yang kuat di sekitar mereka. Dalam sekejap, dua sayap besar muncul dalam jarak seratus kaki dari keluarga angin dan petir. Satu sayap terbuat dari energi angin, sedangkan sayap lainnya terbuat dari energi petir. Begitu kedua sayap itu muncul, mereka tiba-tiba menyatu, membentuk bentuk oval yang menyelimuti keluarga angin dan guntur. Saat riak-riak yang menakutkan dan tak terlihat menyebar, tempes arai yang besar mulai bergetar. Pakar klan tempes yang memimpin barisan mengeluarkan erangan teredam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya tanpa darah. Dalam formasi angin dan guntur, Feng Ruji dan Lei Qingtian saling memandang dan melepaskan kekuatan alam abadi duniawi mereka. Untuk sesaat, kekuatan formasi angin dan guntur meningkat pesat dan akhirnya menahan riak yang tak terlihat. Meskipun klan Wintunder berhasil diselamatkan, bangunan yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak beberapa ribu meter dari klan tersebut telah menjadi debu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dalam jangkauan tidak mampu menahan riak yang menakutkan dan mati satu demi satu. Apakah ini pertarungan antara dewa surgawi? Di dalam tempes arai, Zhuawan menatap Wuji dan Jiang Bin Han yang berada di langit. Itu hanya tabrakan biasa antara mereka berdua, tapi riak yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di masa lalu, Zhuawan mengira hal ini tidak terbayangkan. Dewa surgawi terlalu kuat, apakah itu Wuji atau Jiang Bin Han? Mereka bisa membunuh Zhuawan semudah mencubit seekor semut. Pada saat ini, hati Zhuawan dipenuhi rasa kagum. Ini adalah reaksi normal dalam menghadapi keberadaan yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Namun tak lama kemudian, rasa kagum di hati Zhuawan berubah menjadi keinginan. Ia pun berharap suatu saat nanti ia bisa sekuat Wuji. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu tentara dan kuda tidak lebih dari semut. Retakan. Riak yang tak terlihat menghilang, namun retakan muncul di formasi angin dan guntur. Segera, itu runtuh. Formasi angin dan guntur dihancurkan hanya dengan menerima satu pukulan dari riak yang tak terlihat. Adapun Jiang Zhuo Mei, dia memimpin para ahli keluarga Icevire dan buru-buru mundur beberapa ribu kaki jauhnya, menghindari riak yang tak terlihat. Pemandangan beberapa ribu kaki rata dengan tanah dalam sekejap mata jatuh ke mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota angin dan guntur. Segera, mata para prajurit ini dipenuhi kepanikan. Akhirnya, kepanikan ini menyebar ke seluruh kota angin dan guntur. Dalam sekejap, kota angin dan guntur berada dalam kekacauan. Suaranya seperti petasan. Sosok-sosok bergegas keluar dari kota angin dan guntur. Saat ini, mereka tidak lagi berani tinggal di kota angin dan guntur. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Celestial Imortal? Jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa lari menyelamatkan nyawa. Patua angin dan guntur, cepat lepaskan aku. Uji memegang ratangan kanan Jiang Bin Han, menyebabkan wajah Jiang Bin Han berubah muram. Dia berteriak dengan marah, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Tempat ini terlalu dekat dengan kota angin dan guntur. Ayo bertarung, ikuti aku. Uji Feng juga menyadari bahwa tidak pantas bertarung di kota angin dan guntur. Dengan kekuatan Celestial Imortal, jika mereka benar-benar bertarung, kota angin dan guntur akan berubah menjadi reruntuhan. Saat itu, rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setelah mengatakan itu, Uji Feng Lei meraih dengan tangan kanannya dan menghentakkan kakinya. Dia langsung berteleportasi dan menghilang ribuan mil jauhnya. Teleportasi adalah kemampuan ilahi yang hanya dapat digunakan oleh para orang suci surgawi. Para dewa surgawi dapat berteleportasi ke tempat manapun dalam jarak ribuan mil dalam sekejap. Melihat bagaimana dia muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap, mata Zhuawan menunjukkan sedikit pemahaman. Xiao Hei telah memberitahunya tentang karakteristik orang suci surgawi sebelumnya. Di antara mereka, teleportasi adalah kemampuan surgawi yang paling menonjol dari para orang suci surgawi. Selain kemampuan ilahi untuk berteleportasi, apa yang ada dalam dantian orang suci surgawi bukanlah inti batin, melainkan roh primordial. Roh primordial tidak membawa kekuatan suci, melainkan kekuatan-kekuatan inti surgawi yang istimewa dan kuat. Kekuatan inti surgawi juga dikenal sebagai kekuatan suci surgawi. Kekuatan inti surgawi ini jauh lebih unggul daripada kekuatan suci. Mungkin energi yang terkandung dalam kekuatan inti celestial dari seorang earthly immortal seukuran ibu jari sebanding dengan jumlah total kekuatan biksu dalam dantian seorang biksu di puncak tahap malaikat penentang surga. Baru saja, meskipun Wu Jifeng Lei dan Jiang Binghan baru saja bertabrakan satu sama lain, mereka telah mengerahkan kekuatan inti surgawi di dalam tubuh mereka. Bahkan jika itu adalah tabrakan biasa dengan kekuatan inti surgawi, itu jauh lebih mengerikan daripada serangan seorang saint biasa. Ledakan, 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 tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari jarak ribuan mil. Dua bayangan hitam itu seperti dua sambaran petir hitam, terus-menerus bertabrakan di langit ribuan mil jauhnya. Terlebih lagi, tabrakan kedua bayangan hitam ini terlalu menakutkan. Setiap kali bertabrakan, akibatnya seolah mampu merobek langit dan menghancurkan bumi. Ribuan mil jauhnya, tidak peduli apakah itu gunung, dataran, atau bukit, semuanya hancur berkeping-keping dan menjadi bubuk di bawah benturan dua bayangan hitam. Bahkan tanahnya pun diledakkan, dan di kedalaman jurang, magma panas yang menyala-nyala menyembur keluar, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Bahkan orang-orang di kota Wind Thunder, yang berada ribuan mil jauhnya, dapat merasakan intensitas dan teror pertempuran antara keduanya. Jiang Binghan, keluar dari Wind Thunder Mansion Ku. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari jarak ribuan mil. Segera setelah itu, dua orang yang bertarung terus-menerus berpisah. Wajah Wu Ji Feng Lei dipenuhi aura pembunuh. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan membentuk segel di kekosongan. Ledakan. Tiba-tiba, aura di tubuh Wu Ji Feng Lei menjadi sangat menakutkan. Permukaan tubuhnya dikelilingi oleh energi angin dan petir yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Wu Ji Feng Lei membentuk segel berulang kali. Matanya menunjukkan ekspresi bermartabat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat dari mulutnya. Lebih tepatnya, itu adalah setengah jimat. Jimat ini belum lengkap, hanya setengahnya. Meski mengandung energi angin dan petir, namun energi angin jauh lebih kuat dibandingkan energi petir. Patua Feng Lei, apakah kamu gila? Jiang Binghan menjadi pucat karena ketakutan. Ia tidak mengira bahwa Wu Ji Feng Lei akan menggunakan jimat suci guntur angin. Meskipun Wind Thunder Saint Talisman di keluarga Wind Thunder belum lengkap, itu tetaplah Saint Talisman. Selain itu, Wu Ji Feng Lei. Kekuatan yang bisa ditampilkannya jauh lebih mengerikan daripada artefak suci surgawi abadi. Mata Wu Ji Feng Lei dingin. Dia menatap Jiang Binghan dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu telah menyentuh inti hatiku berkali-kali. Kamu bahkan telah berperilaku kejam di rumah guntur angin milikku. Orang tua ini tidak dapat mentolerir hal ini. Hari ini, bahkan jika aku harus menggunakan jimat suci guntur angin ini, aku akan mengusirmu. Setelah mengatakan itu, Wu Ji Feng Lei meraih Wind Thunder Saint Talisman dengan tangan kanannya. Lalu, dia meremasnya. Tiba-tiba, energi angin yang mengerikan melonjak, bercampur dengan jejak petir. Energi angin berkumpul di punggung Zhuowen, dan akhirnya berubah menjadi tiga pasang sayap angin besar. Ketiga pasang sayap besar elemen angin ini jauh lebih kuat daripada Lei San Yi milik Zhuowen. Meskipun Lei San Yi milik Zhuowen telah kehilangan cakram petirnya, alasan utamanya adalah kekuatan Zhuowen jauh lebih lemah daripada sayap besar elemen angin ini. Begitu tiga sayap angin terbentuk, Aura Wu Ji Feng Lei mencapai puncak alam abadi surgawi. Suara mendesing. Tiga sayap angin di punggung Wu Ji Feng Lei mengepak dengan kencang, dan badai yang mengerikan meletus dari kehampaan di belakangnya. Kecepatan Wu Ji Feng Lei meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Itu jauh lebih cepat daripada teleportasi. Dalam sekejap mata, Wu Ji Feng Lei tiba di belakang Jiang Binghan. Jiang Binghan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Perhatiannya masih tertuju pada situasi sebelumnya. Bang! Telapak tangan kanan Wu Ji Feng Lei meledak, mengarah ke punggung Jiang Binghan. Jiang Binghan segera bereaksi, tapi kecepatan Wu Ji Feng Lei terlalu cepat. Dia hanya bisa bersandar ke samping dan menahan dengan kedua tangan di depan tubuhnya. Jiang Binghan mengerang teredam dan mundur. Segera setelah itu, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Namun, Wu Ji Feng Lei tidak ingin memberi Jiang Binghan waktu untuk berpikir. Kecepatannya seperti kilat. Sebelum Jiang Binghan sempat bereaksi, dia melintas di belakang Jiang Binghan lagi, dan telapak tangannya meledak seperti ular berbisa. Mata Jiang Binghan menunjukkan kemarahan dan niat membunuh. Kemudian, dia berteriak keras, dan sebuah jimat melayang keluar dari titik akupuntur Tian Ling miliknya. Jimat ini lebih lengkap dari jimat Wu Ji Feng Lei. Hanya ada celah di pojok kanan atas. Seluruh jimat dibentuk oleh kombinasi es dan api yang bergantian. 1674. Pertempuran untuk kepemilikan. Hem. Tangan kanan Feng Lei Wu Ji menghantam Icevire Shield, tapi seolah-olah dia menabrak tirai air yang lembut. Kekuatan tangan kanannya hancur total oleh Icevire Shield. Terlebih lagi, energi es dan api yang bergantian di permukaan Icevire Shield seperti belatung yang mengebor ke telapak tangan Feng Lei Wu Ji. Kaki kanan Feng Lei Wu Ji menginjak tanah, dan dia mundur dengan cepat, meninggalkan area di mana Jiang Binghan berada. Pada saat yang sama, energi es dan api di telapak tangan kanannya dihadang oleh Yuan Surgawi yang kuat. Namun, meskipun Yuan Langit Feng Lei Wu Ji sangat kuat, energi es dan apinya sangat aneh. Itu sangat lengket, dan menempel di telapak tangannya, mencoba mengebor meridiannya lagi. Tak, Feng Lei Wu Ji merasakan sakit kepala karena energi es dan api yang menakutkan. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatan Wind Thunder Saint Talisman dan Celestial Yuan-nya sepenuhnya memusnahkan energi es dan api. Kamu juga mengeluarkan Icevire Saint Talisman. Mata Feng Lei Wu Ji berkedip karena terkejut. Pada saat ini, ada lautan api besar di atas kepala Jiang Binghan, dan lapisan udara dingin di bawah kakinya. Dia berdiri di tengah energi es dan api, dan rambutnya berkibar tanpa angin. Dia tampak seperti Dewa dan Iblis. Tentu saja aku punya kartu trufku sendiri karena aku berani menerobos masuk ke dalam klan angin gunturmu hari ini. Aku tahu bahwa klanmu memiliki jimat suci guntur angin, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengeluarkan jimat suci api es untuk berjaga-jaga. Jiang Binghan menginjak kaki kanannya, dan udara dingin di bawah kakinya mulai menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Daerah dalam jarak 10.000 mil dari Jiang Binghan dipengaruhi oleh udara dingin, dan berubah menjadi wilayah es yang menakutkan, seolah-olah 10.000 mil dibekukan. Di atas kepala Jiang Binghan, api membakar langit. Panas terik menjalar ke segala arah. Langit tertutup api, dan suhu di sekitarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Icevire Saint Talisman hampir selesai. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Icevire Saint Talisman? Di klan Fenglei, Zuawan memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan Saint Talisman begitu menakutkan. Jimat api es suci di tangan Jiang Binghan tidak lengkap, tetapi mampu mengerahkan kekuatan seperti surga. Dia tahu bahwa jika Jimat api es suci telah lengkap, kekuatan yang dapat diberikannya akan melampaui imajinasi. Ketika Jiang Binghan dan Fenglei Wuji masing-masing mengeluarkan Ice Flame Saint Rune dan Wind Thunder Saint Rune, Saint Rune dari tujuh keluarga Saint Rune lainnya di tujuh arah lainnya di Central Plains semuanya menunjukkan beberapa perubahan. Di menara pengorbanan keluarga Nabi, Sang Dewi sedang duduk di atas bantal. Jimat suci ramalan yang mengambang di altar di depannya berdengung. Seluruh altar bergetar hebat. D. Jimat suci prediksi berperilaku aneh. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Jimat suci lainnya? Seorang lelaki tua berjas putih, memegang tongkat, perlahan berjalan di belakang Yan Tianwei. Sepasang mata tuanya yang keruh menunjukkan sedikit kebingungan. Leluhur, tidak bisakah kamu merasakan kedua aura ini? Ini adalah Fenglei Saint Rune dan Ice Fire Saint Rune. Klan Fenglei dan klan Ice Fire telah memulai perang, kata Yan Tianwei dengan tenang. Orang tua itu perlahan menjadi tenang. Dia menatap Yan Tianwei dalam-dalam dan berkata, klan Wintunder dan klan Ice Fire sama-sama merupakan klan yang memiliki dasar yang dalam. Mereka tidak akan bertindak semudah itu. Jika mereka melakukannya, kamu seharusnya sudah memperkirakannya, Dewi, jadi kenapa? Leluhur, mohon jangan terlalu banyak bertanya. Semua yang dilakukan Tianwei adalah demi klan nabi kita. Jimat suci ramalan telah mengumpulkan debu di klan utusan selama ribuan tahun. Karena itu, klan utusan telah menjadi yang terlemah dari sembilan klan Saint Rune yang agung. Karena Tianwei memiliki Tianwei akan melakukan segala daya saya untuk membangkitkan klan nabi kita. Saya berharap leluhur dan seluruh klan nabi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tianwei. Sang Dewi tiba-tiba membungkuk dan berkata kepada Yan Tianwei dengan tulus. Orang tua itu membantu Yan Tianwei berdiri dan menghela nafas. Dewi, orang tua ini tidak pantas mendapatkannya. Anda adalah orang kedua di klan nabi yang dapat berkomunikasi dengan jimat suci ramalan setelah leluhur generasi pertama. Anda adalah seorang-orang yang diutus surga dari klan nabi kami. Kami dengan sepenuh hati mengakui Anda sebagai Dewi. Karena Sang Dewi tega untuk membangkitkan klan nabi, lelaki tua ini sangat senang dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sudut mulut Yan Tianwei menunjukkan senyuman yang tak terlihat, lalu dia berkata, Terima kasih, leluhur. Selain klan nabi, leluhur dari enam klan Saint Rune lainnya, yaitu perisai berat, tusukan berputar, abadi, pengorbanan darah, pedang raja, dan utusan binatang, semuanya membuka mata mereka saat ini. Tatapan mereka melintasi wilayah dataran tengah yang tak berujung dan akhirnya mendarat pada Jiang Binghan dan Fenglei Wuji yang memegang Icevire Saint Rune dan Fenglei Wuji yang memegang Fenglei Saint Rune. Fenglei Wuji dari klan Fenglei dan Jiang Binghan dari klan Icevire sudah gila. Mereka sebenarnya menggunakan Saint Rune untuk bertarung. Apakah mereka tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh sembilan klan Saint Rune yang agung? Apakah mereka mencoba merusak keseimbangan? Bahkan jika kedua klan ini merusak keseimbangan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Lebih baik jika mereka bertarung sampai kedua belah pihak menderita. Mungkin kita bisa menjadi nelayannya. Pada saat ini, leluhur dari enam klan besar sedang berkomunikasi satu sama lain dengan indra ilahi mereka yang menakutkan. Tentu saja, satu-satunya yang tidak melepaskan indra ilahi mereka adalah klan utusan. Namun, para leluhur dari enam klan besar tidak menganggapnya aneh. Meskipun klan utusan telah menghasilkan Dewi Jenius yang tiada taranya, fondasi klan utusan terlalu lemah. Fondasi mereka jauh lebih lemah dibandingkan delapan klan lainnya. Bahkan leluhur klan utusan hanya berada di puncak alam abadi duniawi. Mereka tidak memiliki Dewa Langit, jadi kekuatan tempur mereka sangat lemah. Mereka selalu diabaikan oleh delapan klan besar lainnya. Meskipun status klan nabi telah meningkat pesat dalam seribu tahun terakhir karena kemunculan Dewi, delapan klan besar lainnya masih tidak menganggap serius klan nabi karena ancaman dari klan nabi terlalu rendah. Tidak hanya klan Saint-Rune, banyak seniman bela diri di sekitar Wind Thunder Mansion juga merasakan energi mengerikan yang datang dari Wind Thunder Mansion. Pada saat ini, di pavilion yang agak mewah di B-Klan dari Green Lotus Mansion, dua sosok berdiri di luar halaman. Mereka melihat Wind Thunder Mansion dengan kekhawatiran di mata mereka. Saudara Tian, kami menerima pesan dari Saudara Zuo. Dia menyuruh kami untuk tidak memasuki rumah guntur angin. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Saudara Zuo? Udi bertanya dengan cemas. Luhan Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, karena Zuo Wen menyuruh kita untuk tidak pergi, kita tidak boleh pergi. Fluktuasinya terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Ditambah lagi, Zuo Wen memiliki istana Naga Azure. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Saat ini, kita hanya perlu tinggal di Klan B. Dulu, Zuo Wen bercerita padaku tentang Klan B. Konon itu adalah klan salah satu seniornya. Jika dia datang ke istana Terate Hijau di masa depan, dia pasti akan datang dan melihatnya. Klan B berada dalam masa sulit sekarang. Jika itu Zuo Wen, dia pasti akan membantu. Sekarang Zuo Wen tidak ada di sini, kami akan membantu Klan B atas namanya. Udi menganggup ketika mendengar itu. Meskipun dia mengkhawatirkan Zuo Wen, pesan Zuo Wen mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke Wind Thunder Mansion tanpa izin. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru ke Wind Thunder Mansion bersama Luhantian. Patua Wind Thunder, mari kita lihat apakah Wind Thunder Saint Rune atau Ice Fire Saint Rune lebih kuat. Mata Jiang Binghan acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangan kanannya. Segera, api yang membakar langit dan dinginnya tanah berkontraksi dengan cepat. Saat es dan api bersentuhan, terdengar suara mendesis yang aneh. Kemudian, Ice Fire Lotus dengan empat kelopak terbentuk. Ice Fire Lotus terlalu besar. Itu memancarkan radius 10.000 mil. Saat teratai api dan es ini terbentuk, wajah Feng Lei Wu Ji menjadi gelap. Dengan suara gemuruh yang keras, tiga pasang sayap angin di punggungnya menyapu badai yang mencapai langit. Segera, tiga pasang sayap angin membuka dan menutup, menghindari serangan teratai api dan es. Feng Lei Wu Ji melompat dan mengepakkan sayap anginnya. Dia melonjak ke langit. Ice Fire Lotus mengejarnya seperti naga yang marah. Menabrak. Feng Lei Wu Ji melompat ke langit. Saat ini, langit sudah tertutup awan gelap. Sambaran petir yang lebih tebal dari ember yang terjalin di awan. Wind Thunder Saint Runeku belum lengkap. Jika aku ingin menampilkan kekuatan sebenarnya dari rune ini, aku hanya bisa menggunakan petir alami untuk membentuk Wind Thunder Wings. Serap. Saat Feng Lei Wu Ji melompat ke awan, tiba-tiba, awan gelap bergulung dengan kencang. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang punggung Feng Lei Wu Ji. Saat petir berkumpul, tiga pasang sayap angin di punggungnya mulai mengembang dan menyatu. Ketika semua petir di awan terserap, awan gelap tiba-tiba terhempas oleh badai. Segera, sepasang sayap angin guntur besar muncul di langit. Ketika sepasang sayap terbentang, lebarnya 10 ribu kaki. Seolah sepasang sayap menutupi seluruh langit. Gemuruh. Sayap perlahan menutup. Saat teratai api dan es bertabrakan dengan sepasang sayap, ia runtuh dengan ledakan keras, dan energi es dan api mengalir turun seperti letusan gunung berapi di seluruh langit. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Seluruh langit dipenuhi dengan Ice Fire Lotus dan Wind Thunder energis. Siang bukan lagi siang, dan langit bukan lagi langit. Adegan itu terlalu mengejutkan. Semua orang di Wind Thunder Manor tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka lihat hari ini. Zuo Mei, Jiang Zhe, tunggu apa lagi? Dapatkan Zuo Wen itu. Pak Tua Feng Lei tidak bisa menghentikanmu sekarang. Keluarga Ice Fire kita harus mendapatkan anak ini. Suara Jiang Binghan bergemuruh di langit ketika Ice Flame Saint Talisman dan Wind Lightning Saint Talisman bertabrakan di langit, menciptakan cahaya menyelaukan yang menakutkan. Iya. Jiang Zuo Mei dan ahli lainnya dari keluarga es api, yang linglung karena pertempuran antara Jiang Binghan dan Feng Lei Wu Ji, kembali sadar dan merespons. Lei Qing Tian, Feng Ru Ji, keluarga es api kita harus mendapatkan Zuo Wen hari ini. 1675 Serangan Balik Delapan Tetua, ikut aku untuk menghentikan mereka. Tingkin, jaga baik-baik anak ini. Jangan biarkan apapun terjadi padanya, kata Lei Qing Tian pada Tingkin. Lei Qing Tian menginstruksikan Lei Tingkin. Kemudian, dia memimpin delapan tetua petir dan naik ke langit. Feng Ru Ji tidak mau kalah. Dia mengirimkan elit dari vaksi angin untuk terbang bersama Lei Qing Tian. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Lei Qing Tian dan Jiang Zuo Mei, Feng Ru Ji dan Jiang Zhe, serta para elit klan Icevire dan klan angin dan guntur bentrok. Namun, Lei Qing Tian dan Feng Ru Ji jelas-jelas mengkhawatirkan klan angin dan guntur, jadi mereka dengan sengaja membawa Jiang Zuo Mei dan Jiang Zhe menjauh dari klan angin dan guntur. Pada saat ini, para elit klan angin dan guntur semuanya telah diberangkatkan. Prajurit yang tersisa mulai mengepung klan angin dan guntur di bawah komando Lei Tingkin. Lei Tingkin menghela nafas lega setelah mengirim tentara Dia menatap Zuo Wen dengan dingin, Tuan Muda Zuo, karena Anda memiliki elemen petir dari simbol suci angin dan guntur, mengapa Anda tidak mengungkapkannya lebih awal? Mengapa kamu mengungkapkannya sekarang? Apakah Anda mencoba memprovokasi pertempuran antara klan angin dan guntur dan klan Icevire? Zuo Wen mencibir dan tidak menjawab pertanyaan Lei Tingkin. Saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada Blackie. Kekuatan Blackie hampir mematahkan belenggu cincin roh. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan item di cincin roh untuk melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Tingkin, apa yang ingin kukatakan pada orang ini? Tindakannya barusan jelas-jelas disengaja. Suara acuh tak acuh terdengar. Feng Tianhan berjalan selangkah demi selangkah. Pandangannya mula-mula tertuju pada Lei Tingkin, lalu dia memandang dengan mengejek ke arah Zuo Wen yang terikat oleh petir. Lei Tingkin memandang Feng Tianhan dan mengerutkan kening. Ia berkata dengan suara yang dalam, Tentu saja aku sadar akan hal ini. Namun, aku bingung bagaimana orang ini berhasil menyembunyikan aura yang berasal dari petir dari simbol suci petir angin. Feng Tianhan berkata dengan lemah, Tingkin, yang harus kamu khawatirkan sekarang bukanlah ini, tapi bagaimana cara menghilangkan bagian elemen petir dari Wind & Thunder Saint Rune. Kamu tahu bahwa Wind & Thunder Saint Rune dari Wind & Thunder kita klan lebih rusak daripada Ice Fire Saint Rune. Meski tingkat pengolahan leluhur Zephyr Thunder tidak lebih lemah dari Jiang Binghan, aku khawatir dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jimat suci. Selama kita mengekstrak jimat suci Zephyr Thunder dari anak ini dan menyerahkannya pada leluhur Zephyr Thunder, Jiang Binghan tidak akan berani bersikap sombong. Di sisi lain, kami juga akan memberikan kontribusi yang besar. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Lei Tingkin memandang Feng Tianhan dengan dingin dan berkata, anak laki-laki ini memiliki elemen guntur dari simbol angin dan saint guntur. Dia tidak ada hubungannya dengan elemen anginmu. Saya akan membuat keputusan. Feng Tianhan mendengus dingin dan menunjuk ke langit ribuan mil jauhnya. Pertempuran di sana semakin intens. Teratai api es yang dibentuk oleh simbol suci api es mencurahkan energi es dan api yang mengerikan tanpa kenal lelah. Di sisi lain, Feng Lei Wu Ji menutup rapat sayap angin dan petir yang dibentuk oleh jimat suci angin dan petir untuk menahan energi es dan api yang menakutkan. Siapapun dapat melihat bahwa Feng Lei Wu Ji berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran ini. Leluhur Zephir Thunder selalu bersikap defensif. Anda harus tahu bahwa jika kita ingin membantu leluhur Zephir Thunder sein jimat dari anak ini dan membiarkan leluhur Zephir Thunder menyatu dengannya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mengusir Jiang Binghan, Tingkin mengungkapkan ekspresi sedikit terharu ketika dia mendengar ini. Setelah merenung selama beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, lupakan saja. Aku membawa cakram petir. Aku bisa mengandalkan tablet batu di tanah leluhur untuk secara paksa melepaskan simbol suci petir angin dari anak ini. Namun, akan sangat sulit bagiku untuk sukses sendirian. Datang dan bantu aku. Feng Tianhan sangat gembira. Dia berkata, Tingkin, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Lei Tingkin tanpa ekspresi. Dia berjalan ke pavilion dan berkata, bawa Zua Wen dan ikut denganku. Feng Tianhan tidak ragu-ragu. Dia mengambil Zua Wen dan mengikuti di belakang Lei Tingkin. Zua Wen, yang selama ini memperhatikan Xiao Hei, tiba-tiba berubah ekspresi. Dia menatap Lei Tingkin dan memiliki ide yang sangat berani. Zua Wen, aku telah membuka segel cincin spiritual. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat pergi sekarang. Suara Xiao Hei bergema di kepala Zua Wen. Namun, Zua Wen menolaknya, saya tidak terburu-buru untuk pergi. Saya berencana memasuki tanah leluhur bersama Lei Tingkin dan Feng Tianhan. Saat ini, klan APS dan klan Angin dan Guntur sedang bertempur. Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan tempat ini, dan Lightning Dis ada bersama Lei Tingkin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu ingin merebut Lightning Dis dari wanita ini? Xiao Hei bertanya dengan heran. Mengapa tidak? Wanita ini bersekongkol melawanku sebelumnya. Dia kejam dan tanpa ampun. Ditambah lagi, Lightning Dis memang berguna bagi saya. Jika bukan aku yang merebutnya, dari siapa lagi aku bisa merebutnya. Suara Zuawan dingin. Xiao Hei menganggup dan berkata, ini memang kesempatan sekali seumur hidup. Klan Icevire dan klan Angin dan Guntur sedang bertarung. Mereka telah mengirimkan semua elit mereka. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan melakukannya bisa merebut Lightning Dis dari Lei Tingkin. Namun, waktunya belum tepat. Mari kita tunggu sampai kita memasuki tanah leluhur. Zuawan menganggup. Dia hanya menutup matanya dan menunggu dalam diam. Lei Tingkin dan Zuawan segera tiba di bagian dalam paviliun. Lei Tingkin membuka susunan di kedalaman paviliun dan datang ke olah batu dengan tablet batu di tengah yang pernah dikunjungi Zuawan sebelumnya. Bang! Feng Tianhan dengan santai melemparkan Zuawan ke tanah. Rasa dingin di mata Zuawan semakin meningkat, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Tujuannya adalah Lightning Dis milik Lei Tingkin. Sekarang Lei Tingkin belum mengeluarkan Lightning Dis, dia tidak bisa bertindak gegabuh. Lei Tingkin datang ke depan tablet batu dan segera berbalik. Dia menatap Zuawan dengan acu-ta'acu dan berkata, Tuan Muda Zuo, mengekstraksi asal jimat suci adalah hal yang sangat menyakitkan. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, saya khawatir hidup Anda akan dalam bahaya. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Mata Zuawan dingin saat dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu mengambil jimat suci angin dan guntur dariku, maukah kamu melepaskanku? Lei Tingkin mencibir, Tuan Muda Zuo, bukankah kamu terlalu naif? Selain Wind and Thunder Saint Talisman, Anda juga memiliki Icevire Saint Talisman. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Namun, aku jamin aku tidak akan menyakitimu. Zuo Wen terdiam, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zuo Wen saat ini. Tingkin, kenapa kamu membuang-buang waktu bersamanya? Ayo kita mulai. Feng Tianhan berkata dengan tidak sabar. Lei Tingkin mengangguk. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya yang seperti batu giok dan mengeluarkan pelat petir. Segera setelah itu, tangannya yang seperti batu giok menyentuh pelat petir. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pelat petir dan memasuki tablet batu di depannya. Pada saat yang sama, Feng Tianhan mengikuti instruksi Lei Tingkin dan membawa Zuo Wen kemari. Lei Tingkin menatap Zuo Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Muda Zuo, demi kebaikan Anda sendiri, sebaiknya Anda tidak melawan. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Namun, Zuo Wen tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat tidak terkendali. Apa yang Anda tertawakan? Lei Tingkin mengerutkan kening. Darah abadi. Zuo Wen dengan samar melontarkan kata-kata ini. Segera, petir darah yang mengerikan menyebar dari tubuh Zuo Wen. Segera setelah itu, petir yang mengikat Zuo Wen runtuh di bawah tekanan petir darah. Pada saat yang sama, bayangan darah tiba-tiba melompat keluar dan memaksa Feng Tianhan terus mundur. Zuo Wen, yang telah melepaskan diri dari belenggu, mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat meraih cakram petir yang melayang di depan tablet batu. Wajah cantik Lei Tingkin berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka Zuo Wen tiba-tiba membebaskan diri dari penjara. Namun, reaksinya tidak lambat sama sekali. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, cakram petir itu dengan cepat menarik kembali dan kembali ke tangannya. Kemana kamu pergi? Zuo Wen mendengus dingin. Langkah ledakan dan hukum kekosongan meledak pada saat yang bersamaan. Dia tiba di depan Lightning Dis dalam sekejap dan dengan paksa membawanya ke telapak tangannya. Mendesis. Mendesis. Lightning Dis berdengung dan mengeluarkan sambaran petir yang lebat. Zuo Wen merasa tangan kanannya mati rasa. Sambaran petir menjalar ke lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya mati rasa. Untungnya, Zuo Wen telah menutupi tubuhnya dengan tetesan air dunia bawah, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Hujan badai. Wajah Lei tingkin dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, Lightning Dis memancarkan energi petir yang lebih mengerikan, samar-samar membentuk lautan petir yang ganas. Wajah Zuo Wen menjadi gelap. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang yang dao pertama. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan aura menakutkan menekan Lightning Dis. Namun, badai petir di sekitar Lightning Dis terlalu dahsyat. Bahkan pedang yang dao pertama tidak dapat menekannya. Pedang yang dao kesembilan. Zuo Wen tidak ingin melanjutkan kebuntuan dengan Lightning Dis. Dia segera mengeluarkan pedang yang dao kesembilan. Saat pedang yang dao kesembilan muncul, seolah-olah sembilan bayangan matahari telah muncul. Auranya jauh lebih menakutkan daripada pedang yang dao pertama. Dentang. Pedang yang dao kesembilan langsung menghantam Lightning Dis. Kilatan petir yang dahsyat di sekitar Lightning Dis dihancurkan oleh pedang yang dao kesembilan. Kilatan petir di permukaan Lightning Dis semakin meredup. Engah. Lei Tingkin terpengaruh setelah pedang yang dao kesembilan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Saat Lei Tingkin mundur, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan dengan paksa mencubit Lightning Dis yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sein energi di telapak tangannya berubah menjadi pasukan pengurungan dan memenjarakan Lightning Dis. Dia kemudian memasukkannya ke dalam cincin spiritualnya tanpa ragu-ragu. Saat Zuo Wen menyimpan Lightning Dis, matanya tertuju pada Lei Tingkin, yang sedang mundur. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Memotong. Zuo Wen membentuk segel dengan tangan kanannya dan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao kesembilan terbang bersamaan. Mereka berubah menjadi dua matahari yang terik dan menebas. Begitu pedang itu muncul, terik matahari yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kelihatannya sangat menakutkan. Wajah cantik Lei Tingkin sangat pucat. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, sebuah gelang giyok muncul di pergelangan tangannya yang putih bersih. Permukaan gelang itu diukir dengan banyak tanda. Gelang itu memancarkan cahaya giyok dan membentuk perisai cahaya transparan hijau di sekitar Lei Tingkin. Itu tampak tidak bisa dihancurkan dan sangat kokoh. Ledakan. Ledakan. 1676. Lei Tingkin menyerah. Gelang di pergelangan tangan Lei Tingkin patah dan wajahnya pucat. Saat dia hendak melawan, Zuo Wen telah tiba di belakangnya. Tangan kanan Zuo Wen mengacungkan pedang jarinya dan menyodok puluhan kali ke tubuh Lei Tingkin. Tiba-tiba, semua meridian di tubuh Lei Tingkin tersegel. Pada saat yang sama, Zuo Wen menggunakan segel kunci naga langit dan rantai tebal mengikat rat tubuh Lei Tingkin. Anda. Lei Tingkin kaget sekaligus marah. Dia memelototi Zuo Wen. Saat dia hendak mengutuk, Zuo Wen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera membawa Lei Tingkin ke istana naga Azure. Lei Tingkin adalah pewaris keluarga Thunder dan dia tahu cara menggunakan Thunderdisk. Oleh karena itu, Yefutian masih berguna baginya, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Motherfasterisker, kamu benar-benar sampah. Di depanku, Blood Immortal, kamu hanya sampah. Berlututlah di hadapanku. Pada saat ini, pertarungan di sisi lain juga telah berakhir. Blood Immortal adalah makhluk setengah abadi, sedangkan Feng Tianhan hanyalah orang suci yang menentang surga. Meskipun kekuatannya tidak buruk, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Blood Immortal menginjak dada Feng Tianhan dan dengan kejam menginjaknya. Wajahnya penuh arogansi saat dia membual tanpa malu-malu. Apakah kamu tahu nama Tuan Darah Abadimu? Di masa depan, Lord Blood Immortal Anda pasti akan terkenal di benua tengah. Semua orang akan takut padamu. Tuan Darah Abadi Anda pasti akan menjadi eksistensi legendaris. Jika kamu menyerah padaku sekarang, kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Sang Dewa Darah tertawa. Di sisi lain, Feng Tianhan sangat cemberut. Kaki kanan Blood Immortal seperti gunung yang menimpa dada Feng Tianhan, membuatnya sulit untuk berdiri. Dia bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Yo, Anda masih berjuang. Anda tidak ingin memberi saya wajah, bukan? Blood Immortal tertawa dan menendang perut Feng Tianhan dengan kaki kanannya. Feng Tianhan segera mengerang kesakitan. Dia menutupi perutnya dengan tangan, meringkuk, dan terus berguling-guling. Blood Immortal mengjilat bibirnya. Saat dia hendak menyerang lagi, dengusan dingin datang, menyebabkan dia berhenti. Blood Immortal dengan cepat berbalik dan membungkuk pada Zwawen. Dia tersenyum dan berkata, Guru, saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Seharusnya saya mengatakan bahwa kami bisa makan dan minum enak dengan mengikuti Anda. He he, di masa depan, guru akan menjadi eksistensi yang legendaris. Jika saya mengikuti guru, saya juga akan menikmati kemuliaannya. Zwawen melirik Blood Immortal dengan acu-ta'acu dan berkata, Segel Feng Tianhan dan berikan dia padaku. Baiklah. Dewa darah mengangguk. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Zwawen. Dia melambaikan cakar kanannya dan kilat darah memenuhi udara, mengikat Feng Tianhan dengan rat. Kemudian, dia pergi ke depan Zwawen dan menyerahkan Feng Tianhan kepadanya. Zwawen mengeluarkan cakram petir dan berkata kepada Feng Tianhan, Apakah kamu yakin cakram petir ini adalah bagian penting dari jimat suci guntur angin? Apakah Lei Tingkin satu-satunya yang tahu cara menggunakan cakram petir ini di seluruh keluarga Wind Thunder? Mata Feng Tianhan berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam, Zwawen, ini adalah keluarga angin guntur. Apakah kamu tidak takut pada keluarga angin guntur dengan menyandera saya dan Tingkin? Ini bukanlah kekuatan dahsyat yang bisa Anda lawan. Keluarga Wind Thunder mu menyerangku lebih dulu. Apa gunanya mengatakan omong kosong ini kepadaku sekarang? Jika Anda tidak ingin bicara, saya punya banyak cara untuk memaksa Anda bicara. Zwawen mencibir. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan setetes air dunia bawah keluar dari ujung jarinya. Setetes air dunia bawah menyembur keluar dan memasuki tubuh Feng Tianhan. Apa ini? Tidak. Wajah Feng Tianhan yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hanya merasakan energi esensi dalam tubuhnya diserap oleh kekuatan isap dengan kecepatan yang luar biasa. Terlebih lagi, rasa sakit yang menyayat hati datang dari tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar menangis kesakitan. Pipi Feng Tianhan mulai mengerut dan matanya melotot. Pada saat ini, Feng Tianhan dapat dengan jelas merasakan ketakutan dan ancaman kematian. Memang hanya Lei Tingkin yang bisa menguasai piringan petir. Karena itulah Lei Tingkin ditunjuk sebagai penerus silsilah petir, Feng Tianhan tiba-tiba berkata. Zhuowen menyipitkan matanya dan mengeluarkan tetesan air dunia bawah dari tubuh Feng Tianhan. Feng Tianhan menghela nafas lega. Sein energi di telapak tangan Zhuowen meludah dan menyegel semua meridian di tubuh Feng Tianhan. Kemudian, dia menyimpannya di Istana Naga Azure. Dengan lambayan tangan kanannya, dia menarik keluar Lei Tingkin, yang diikat dengan rantai. Setelah membuka kunci rantai Lei Tingkin, Zhuowen berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara menggunakan cakram petir dan mengintegrasikannya ke dalam sayap petir. Meridian Lei Tingkin tersegel dan tubuhnya lemah. Ketika dia mendengar Zhuowen menyebut namanya, dia mencibir dan berkata, kamu ingin tahu cara menggunakan cakram petir. Anda tidak perlu memikirkannya, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Jangan mengira aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu tahu cara menggunakan cakram petir, kata Zhuowen dengan aura pembunuh. Mata indah Lei Tingkin berkedip saat dia menatap Zhuowen dengan dingin. Dia sedang berjudi. Dia tahu bahwa cakram petir adalah kunci dari Lightning Saint Talisman. Setelah digabungkan dengan Lightning Saint Talisman, itu akan melepaskan kekuatan sebenarnya dari Lightning Saint Talisman. Zhuowen memiliki Lightning Saint Talisman, tetapi dia tidak memiliki cakram petir. Dia satu-satunya yang tahu cara menggunakan cakram petir. Dia sangat berharga bagi Zhuowen. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak akan membunuhnya dengan mudah. Zhuowen melirik Lei Tingkin dalam-dalam, lalu dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, pakaian di tubuh Lei Tingkin terkoyak seluruhnya, dan tubuh cantik tiada taraf berwarna putih seperti lemak kambing muncul di depan mata Zhuowen. Anda! Lei Tingkin berteriak. Dia ingin menutupi dirinya sendiri, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan seluruh tubuhnya dilihat oleh pria asing di depannya. Saat ini, pipi Lei Tingkin memerah dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Dia berteriak, kamu, Bajingan tak tahu malu. Mata Zhuowen dingin. Ia berkata dengan dingin, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama bersamamu. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan segera membawamu keluar dan membiarkan semua penggarap di kota angin guntur, atau bahkan seluruh istana angin guntur, melihat penampilanmu saat ini. Mata Lei Tingkin dipenuhi ketakutan saat mendengar kata-kata Zhuowen. Saat ini, ia masih perawan dan belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Jika Zhuowen menyebutkan hal ini kepada dunia luar, kemungkinan besar reputasinya dan reputasi silsilah petir akan hancur. Selain itu, dia mungkin tidak lagi punya wajah untuk keluar dan bertemu orang lain. Ini akan menjadi noda dan aib seumur hidupnya. Kamu, kamu berani. Lei Tingkin kehilangan rasa kesopanannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu genit. Zhuowen mengepalkan tangan kanannya dan meraih kelembutan di depan Lei Tingkin, menyebabkan Lei Tingkin mengerang. Matanya yang indah dipenuhi rasa malu. Kamu bisa mencobanya apakah aku berani atau tidak. Aku, Zhuowen, selalu menepati janjiku. Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata indah Lei Tingkin berkedip. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Aku akan memberitahumu. Namun, jika aku memberitahumu cara menggunakan lightning disc, kamu harus melepaskanku dan tidak membahayakan hidupku. Zhuowen membentuk segel dengan tangan kanannya dan formasi berwarna merah darah segera muncul di dadanya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya, Zhuowen, bersedia bersumpah demi hidup saya bahwa jika Anda benar-benar memberitahu saya cara menggunakan cakram petir dan membantu saya menyatu dengan sayap petir, saya, Zhuowen, pasti tidak akan membahayakan hidup Anda. Namun, jika kamu menarik kembali kata-katamu, jangan salahkan aku karena melanggar sumpahku. Lei Tingkin hanya santai ketika dia melihat Zhuowen bersumpah demi hidupnya. Tubuhnya sangat canggung dan pipinya memerah saat dia berkata, mengapa kamu tidak melepaskan segel di tubuhku. Selain itu, dengan penampilanku saat ini, aku perlu mengganti pakaianku. Baiklah. Zhuowen mengangguk. Dia mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Lei Tingkin dengan jari pedangnya dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Namun, dantian Lei Tingkin masih disegel oleh Zhuowen. Pada saat ini, dia tidak dapat memobilisasi sein energi apapun dan hanya seperti orang biasa. Lei Tingkin yang sudah mendapatkan kembali mobilitasnya, segera menutupi bagian sensitifnya dengan tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan gaun biru dari cincin rohnya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan berbalik. Namun Zhuowen memandang Lei Tingkin dengan malas dan berkata, untuk mencegahmu melarikan diri, mengapa aku harus berbalik? Tuan benar, mengapa kita harus berbalik? Kamu cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Mengapa kamu tidak menjadi selirku? Oh tidak, jadilah selir Tuan kita. Blut Imortal disamping dengan cepat setuju. Namun, mata merah darahnya menunjukkan sentuhan nafsu. Namun, setelah melihat tatapan dingin Zhuowen, Dewa Darah dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, tidak, selir, kamu juga tidak memenuhi syarat. Jadilah pelayan Tuanku. Melihat Blut Imortal yang berbicara dengan kurang ajar, wajah Lei Tingkin menjadi merah dan putih. Terutama tatapan Blut Imortal, dia merasa sangat jijik. Sambil menghela nafas lembut, Lei Tingkin dengan anggun berganti pakaian baru di depan mereka berdua. Tatapannya juga menjadi sangat tenang. Setelah berganti pakaian, Lei Tingkin memandang Zhuowen di depannya dengan ekspresi yang rumit. Tubuhnya belum pernah dilihat oleh pria sebelumnya. Namun, hari ini, Zhuowen telah melihat segalanya. Namun, setelah Zhuowen selesai melihatnya, matanya tidak menunjukkan keterkejutan atau ekspresi lainnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah ketenangan dan ketidakpedulian. Hal ini menyebabkan Lei Tingkin merasa agak cemberut di hatinya. Kecantikan Lei Tingkin jelas merupakan yang terbaik. Ada sejumlah orang yang mengejarnya di kota Wintunder. Terlebih lagi, dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya. Namun, Zhuowen sebenarnya tidak peduli padanya. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit kalah. Lei Tingkin bahkan mulai ragu apakah dia tidak cukup menawan. Sekarang, haruskah kita membicarakan cara menggunakan lightning disc? Suara Zhuowen yang dingin dan acu tak acu terdengar sekali lagi, mengganggu keadaan Lei Tingkin yang linglung. Segera, Lei Tingkin sedikit mengganggupkan kepalanya. Dia mengeluarkan strip giok dari dadanya dan berkata, strip giok ini berisi metode untuk menggunakan cakram petir. Anda hanya perlu mengikuti metode di dalamnya. 1677 Sayap petir nyata. Lei Tingkin sedikit mengernyit. Dia sangat tidak mau, tetapi ketika dia melihat ekspresi dingin Zhuowen, dia tidak bisa menahan perasaan bergetar di hatinya. Dia tiba-tiba menyesal telah bersekongkol melawan orang seperti itu. Bagaimanapun, dia dan klan angin dan guntur tidak memiliki permusuhan dengan Zhuowen di masa lalu. Namun, dia telah memprovokasi Zhuowen dan berakhir seperti ini. Apakah aku tidak punya pilihan lain? Lei Tingkin menghela nafas. Bagaimana menurutmu? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Saya akan membantu Anda menggabungkan sayap petir dan piringan petir. Namun, Anda harus mengingat janji Anda. Lei Tingkin berkata dengan suara yang dalam. Zhuowen mengangguk. Dia tiba-tiba melepas cincin roh Lei Tingkin dan memasukkannya ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia membuka semua segel di tubuh Lei Tingkin. Lei Tingkin tidak biasa. Mungkin ada semacam kartu truf di cincin rohnya, jadi Zhuowen harus berhati-hati. Mata indah Lei Tingkin bergerak. Dia tidak mengatakan apapun tentang tindakan Zhuowen, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Zhuowen menatap Blood Immortal. Blood Immortal menganggup dan dengan patuh memblokir satu-satunya jalan keluar dari aula batu untuk mencegah Lei Tingkin melarikan diri. Setelah melakukan semua ini, Zhuowen menarik napas dalam-dalam. Sambil berpikir, sepasang sayap petir ungu sepanjang 10 meter muncul di punggungnya. Setelah itu, Zhuowen membentuk segel dengan tangannya dan sepasang sayap petir ungu segera roboh. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi tiga pasang sayap petir yang terlihat sangat hidup. Mata indah Lei Tingkin berbinar saat dia melihat tiga sayap petir di punggung Zhuowen. Dia bergumam pelan, itu benar-benar tiga sayap petir yang dibentuk oleh simbol suci petir. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan benda seperti itu. Hentikan omong kosong itu, mari kita mulai. Zhuowen mengabaikan desahan Lei Tingkin. Dengan jentikan tangan kanannya, dia segera mengeluarkan piringan petir tersebut. Permukaan piringan petir masih redup. Petir di permukaan juga jauh lebih lemah. Namun, piringan petir itu masih meronta, seolah-olah akan lepas dari tangan Zhuowen kapan saja. Lei Tingkin memandang Zhuowen di depannya dan kemudian keblut imortal di belakangnya. Dia tahu bahwa serahkan cakram petir kepadaku. Aku akan mengaktifkannya dan cakram petir akan secara otomatis menyatu dengan sayap petir. Namun, cakram petir itu bukan milikmu. Apakah kamu dapat mengendalikannya setelah kedua sekering itu hilang atau tidak? Terserah padaku, kata Lei Tingkin acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku tahu. Sekarang, bantu aku mengaktifkan cakram petir ini. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Lei Tingkin menganggup dan menjentikan tangannya. Tangan Lei Tingkin. Tingkin menggerakkan tangan Tingkin. Tingkin Lei Tingkin. Petir Tingkin. Mata Tingkin-Mata Tingkin. Mata Tingkin-Tingkin. Tingkin-Mata Tingkin. Mata Tingkin-Mata Tingkin. Mata Tingkin-Tingkin. Mata Tingkin-Mata Tingkin. Petir menjadi semakin padat. Area di sekitar lightning di seluruhnya tertutup oleh petir. Selanjutnya membentuk bentuk cincin yang terlihat cukup aneh. Berdengung-Berdengung. Saat kesemutan terbentuk, Zhuowen dapat dengan jelas merasakan tiga pasang sayap petir di punggungnya bergetar hebat. Getarannya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, tiga pasang sayap petir terpisah dari punggung Zhuowen. Zhuowen menyaksikan semuanya dalam diam. Tiga pasang sayap petir terbang di depan Lei Tingkin. Lalu, wajah Lei Tingkin dipenuhi dengan keseriusan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan pilar petir ditembakkan dari tengah cakram petir. Permukaan pilar petir ditutupi dengan untayan petir yang tak terhitung jumlahnya. Untayan petir itu seperti ular petir. Saat itu, tiga pasang sayap petir terbang di atas pilar petir. Pilar petir menghantam tiga pasang sayap petir. tak terhitung jumlahnya melonjak dan membentuk cairan petir di sekitar tiga pasang sayap petir. Cairan petir itu cair, seolah mengalir. Isinya petir yang lebat. Segera setelah itu, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa pelat petir di bawah mulai naik perlahan bersama dengan pilar petir, secara bertahap mendekati tiga pasang sayap petir di atas. Pada akhirnya, piringan petir dan sayap petir menyatu sepenuhnya di bawah tatapan Zhuowen. Dalam sekejap, petir di sayap petir menjadi sangat padat. Kilatan petir bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Hampir membutakan. Mata Zhuowen seterang obor. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sayap petir dan cakram petir, yang awalnya melekat erat satu sama lain, telah menyatu sepenuhnya dalam cahaya petir ini. Dia sepertinya bisa melihat tiga pasang sayap petir yang bermandikan petir. Saat itu, mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka tumbuh dari yang semula sepuluh kaki menjadi seratus kaki. Hampir seluruh aula batu berada di bawah sayap petir. Gemuruh. Di bawah sayap petir, banyak petir dilepaskan. Lampu biru menyala terlalu cepat. Itu secepat kilat. Zhuowen mundur beberapa langkah. Dia mendorong tangan kanannya ke udara. Sein energi di telapak tangannya meludah dan membentuk perisai cahaya pelindung yang kuat di depannya. Itu memblokir petir mengerikan yang menyebar ke arahnya. Sepertinya akan segera terbentuk. Zhuowen menatap tiga pasang sayap petir yang dipenuhi petir tak berujung. Pandangan yang kuat muncul di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan aura pada tiga pasang sayap petir menjadi semakin kuat. Seolah-olah itu adalah petir mengerikan yang jatuh dari sembilan surga. Saat cahaya petir menyebar hingga batasnya, cahaya petir yang menakutkan mulai menyusut perlahan. Terlebih lagi, kecepatan penyusutannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya petir yang awalnya memenuhi seluruh aula batu telah menyusut sepenuhnya. Di tengah aula batu, tiga pasang sayap petir sepanjang seratus kaki melayang dengan tenang di atas aula batu. Aura pada tiga pasang sayap petir jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat itu, senyuman muncul di sudut mulut Zuawan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sayap petir jauh lebih kuat daripada sebelum mereka bergabung dengan lightning disc. Memikirkan hal ini, Zuawan menginjak kaki kanannya dan menyapu ke arah sayap petir. Namun, saat dia berada 10 meter dari sayap petir, petir yang mengerikan tiba-tiba meledak dari permukaan sayap petir. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, ia menyapu ke arah Zuawan. Hem. Mata Zuawan menyipit. Dia mendengus dingin dan mengayunkan lengan bajunya. Petir yang menyapu ke arahnya segera dihadang oleh Zuawan. Nona Lei, apa yang terjadi? Zuawan memandang Lei Tingkin dan bertanya dengan dingin. Mata indah Lei Tingkin berkedip. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Lightning disc bukan milik Anda sejak awal. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan sayap petir, ia mungkin tidak mendengarkan Anda. Wajar jika ia menyerang Anda sekarang. Karena itu normal, mengapa Nona Lei mundur selangkah? Zuawan berkata dengan dingin. Mata Lei Tingkin menyipit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara menakutkan yang menembus udara datang dari belakangnya. Dia melihat blut imortal menerkam ke arahnya seperti serigala lapar. Wajah Lei Tingkin langsung berubah muram. Dia segera menjepit tangannya yang seperti batu giok. Seketika, sayap petir raksasa menembus udara dan menyapu punggung Lei Tingkin. Cakram petir di tengah sayap petir itu seperti sebuah mesin. Akhirnya menempel di punggung Lei Tingkin. Dalam sekejap, petir tak berujung menyebar. Sepasang sayap petir segera berkumpul dan membungkus Lei Tingkin di dalamnya. Ledakan, 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 blut imortal menyapu. Cakram kanannya menghantam keras bola petir oval yang dibentuk oleh sayap petir. Namun, saat cakram kanannya mengenai permukaan bola petir, cakram kanannya langsung ditolak. Selain itu, petir di permukaan bola petir ditolak menuju blut imortal. Cewek ini benar-benar berbahaya. Dewa darah mendengus dingin. Cakram kanannya menyapu udara. Darah petir di cakarnya menyembur keluar dan membentuk cahaya pedang petir darah. Itu secara langsung menghancurkan petir yang datang ke arahnya. Blut imortal kemudian mundur ke sisi Zuawen. Tuan, kami. Blut imortal ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Zuawen. Pada saat ini, Zuawen sangat tenang. Dia menatap bola petir yang dibentuk oleh sayap petir dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan ringan, Nona Lei, apa maksudmu dengan ini? Mendesis. Mendesis. Sayap petir Lei Tingkin terbuka. Saat ini, sayap petir di punggungnya panjangnya ratusan meter. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dan mengelilingi Lei Tingkin, membuatnya tampak seperti Dewi Petir. Wajah Lei Tingkin dipenuhi kegembiraan. Dia tertawa dan berkata, Tuan Zuo, terima kasih atas sayap petirmu. Semua orang mengatakan bahwa cakram petir adalah inti dari elemen petir dalam simbol suci guntur angin. Namun, cakram petir memiliki fungsi yang lebih penting. Itu adalah pusat kendali elemen petir. Cakram petir dikendalikan oleh saya. Ketika cakram petir dan sayap petir digabungkan, sayap petir hanya akan dikendalikan oleh saya. Tuan Zuo, Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Lei Tingkin melayang di udara di atas olah batu dan menatap Zuo Wen. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menawan. Mata indahnya dipenuhi rasa bangga. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Zuo Wen saat ini. Namun, ketika tatapannya memperhatikan Zuo Wen, dia tercengang. Karena wajah Zuo Wen tidak menunjukkan kemarahan, kengganan, dan kebrutalan seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu seperti danau tanpa riak di sumur kuno, dan sangat tenang. Nona Lei, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Jika kamu menyerahkan sayap petir kepadaku, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Zuo Wen berkata dengan tenang. Lei Tingkin menatap mata tenang Zuo Wen dan sedikit mengernyit. Namun, dia diam-diam mencibir, apakah kamu mencoba bersikap misterius? Apakah kamu pikir aku akan menyukainya? Saat dia berbicara, Lei Tingkin membuka sayapnya. Tiba-tiba, kilat menyambar dan dia terbang menuju pintu keluar seperti gumpalan asap hijau. Tuhan, apakah kita akan membiarkannya pergi seperti ini? Darah abadi berkata dengan enggan. Zuo Wen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, karena ini adalah pilihanmu, jangan menyesalinya. Saat dia berbicara, Zuo Wen memberi isyarat dengan tangan kanannya. Lei Tingkin, yang hendak terbang keluar dari pintu keluar, tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Jika dilihat lebih dekat, ada beberapa tetesan air dunia bawah di permukaan sayap petir. Mereka terbang seperti kilat kuning dan masuk ke dalam tubuh Lei Tingkin melalui lehernya. 1678 Lei Lin Berdebar, berdebar, berdebar. Zuo Wen berjalan perlahan. Dia menatap dengan acu-ta'acu pada Lei Tingkin yang bergerak-gerak di tanah. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu sayap petir dan membiarkan aku hidup. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Lei Tingkin sangat ketakutan. Matanya memutar dan tubuhnya dengan cepat mengerut. Zuo Wen berkata sebelumnya bahwa aku bersedia bersumpah demi hidupku. Jika kamu benar-benar memberitahuku cara menggunakan cakram petir dan membantuku menyatu dengan sayap petir, aku, Zuo Wen, tidak akan membahayakan hidupmu. Jika kamu kembali lagi kata-katamu, jangan salahkan Zuo Wen karena melanggar janjinya. Tetapi sekarang setelah kamu menarik kembali kata-katamu, jangan salahkan aku. Mata Zuo Wen dipenuhi rasa dingin. Namun, Lei Tingkin terus berjuang. Dia bahkan merangkak di depan Zuo Wen dan memohon, lepaskan aku, aku tidak akan melakukannya lagi. Zuo Wen melambaikan jarinya. Segera, Lei Tingkin menjerit dan berubah menjadi mayat kering. 20 tetesan air dunia bawah terbang keluar dari tubuhnya. Zuo Wen menyipitkan matanya saat dia melihat ke 20 tetesan air dunia bawah. Dia tidak menyangka Lei Tingkin akan menghasilkan 20 tetesan air dunia bawah. Dosa wanita ini begitu besar hingga di luar dugaan Zuo Wen. Dengan kematian Lei Tingkin, sayap petir yang awalnya sangat kejam tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Bahkan piringan petir di tengah sayap petir tidak lagi menunjukkan tanda-tanda reaksi berlebihan. Sepertinya kelainan Lei Yi memang disebabkan oleh Lei Tingkin ini. Seberapa benar apa yang dia katakan sebelumnya masih menjadi perdebatan. Zuo Wen tidak menunjukkan belas kasihan setelah membunuh Lei Tingkin. Sejak Lei Tingkin bersekongkol melawannya, Zuo Wen tahu bahwa Lei Tingkin mungkin bukan orang baik. Sekarang setelah wanita ini meninggal, dia tentu saja tidak perlu mengasihaninya. Tuhan itu bijaksana. Saya tidak menyangka sayap petir memiliki rahasia tersembunyi. Saya benar-benar memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Anda. Blood Immortal terbang ke sisi Zuo Wen dan segera menyanjungnya. Namun, Zuo Wen tidak memperhatikan Blood Immortal. Lei Tingkin awalnya adalah seorang wanita yang licik. Zuo Wen tidak sepenuhnya mempercayainya. Oleh karena itu, dia meninggalkan beberapa tetesan air dunia bawah di sayap petir. Awalnya, jika Lei Tingkin benar-benar mengikuti perjanjian dan menyerahkan sayap petir kepadanya setelah bergabung dengan mereka, Zuo Wen secara alami akan bersedia melepaskannya. Sayangnya, Lei Tingkin tidak tahu apa yang baik untuknya. Terjemahan-terjemahan-terjemahan Lin terjemahan. Catatan terjemahan, terjemahan-terjemahan-terjemahan. Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan sayap petir perlahan-lahan menyusut hingga seukuran telapak tangan dan mendarat di telapak tangan Zuo Wen. Sayap petir akhirnya selesai. Saya bisa merasakan bahwa sayap petir sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika sepasang sayap ini digabungkan dengan langkah ledakan dan aturan kekosongan, itu seharusnya dapat meningkatkan kecepatan hingga sangat menakutkan. Aku bertanya-tanya bagaimana perbandingannya dengan teleportasi keabadian duniawi. Zuo Wen bergumam. Seharusnya hampir sama. Setelah menyatu dengan lempeng guntur, sayap petirmu hampir selesai. Ini sebanding dengan teleportasi dewa bumi. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Zuo Wen memicinkan matanya dan berkata, apakah itu sebanding dengan teleportasi dewa duniawi? Karena itu masalahnya, aku tidak terburu-buru meninggalkan Wind Lightning Manor. Karena klan petir angin dan klan APS sama-sama ingin membunuhku, meskipun kata-kataku tidak terlalu berpengaruh, aku akan tetap membalas mereka dan memberitahu mereka bahwa aku tidak mudah terprovokasi. Tuan, apa maksudmu? Ada dewa bumi dan bahkan dewa surgawi yang bertarung di luar. Jika kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri, kapan kita bisa melarikan diri? Blood Immortal ketakutan dan mau tidak mau mengakui kekalahan. Zuo Wen melirik Blood Immortal dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu terlalu mencolok. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Masuklah ke dalam cincin spiritual. Dengan itu, Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil darah abadi ke dalam cincin spiritual. Keluarga Angin dan Guntur, Keluarga Es dan Api. Hari ini, saya akan menggunakan kedua keluarga Anda untuk berlatih jari pembunuh neraka. Zuo Wen menyeringai, memperlihatkan senyuman dingin. Lalu, dia perlahan keluar dari pintu keluar. Penampilan dan auranya berubah total saat dia keluar. Dia sekarang tampak seperti Feng Tianhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, di langit ribuan mil jauhnya dari kota Angin dan Guntur, pertempuran antara Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan masih berlangsung. Keduanya memiliki jimat suci. Meski jimat suci mereka belum lengkap, kekuatan mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, budidaya mereka serupa. Akan sulit untuk mengakhiri pertempuran ini tanpa beberapa hari. Di langit di atas kota Angin dan Guntur, para elit keluarga Angin dan Guntur serta keluarga Es dan Api masih bertarung. Pertarungan antara kedua belah pihak hampir mencapai klimaksnya. Adapun dua leluhur keluarga Angin dan Guntur, Jiang Zuo Mei dan Jiang Zee dari keluarga Es dan Api, mereka telah melarikan diri jauh dari kota Angin dan Guntur. Ketika Zuo Wen keluar dari Loteng, dia menemukan bahwa keluarga Angin dan Guntur dikelilingi oleh sejumlah besar tentara rumah besar. Zuo Wen memindai dengan pikirannya dan menemukan setidaknya ada seribu. Semuanya adalah orang suci. Ada dua pemimpin dalam kelompok tentara rumah besar ini. Keduanya adalah setengah abadi. Salah satu dari mereka sedang berpatroli di silsila Angin sementara yang lainnya berpatroli di silsila Guntur. Loteng tempat Zuo Wen berada dikelilingi oleh lebih dari selusin tentara rumah Lapis Baja. Ketika mereka melihat Zuo Wen keluar dari Loteng, mereka semua berlutut dan dengan hormat berkata, Salam, Tuan Muda Feng. Zuo Wen tidak berekspresi. Dia perlahan berjalan menuruni tangga Loteng. Ketika Zuo Wen tidak menjawab, para prajurit Manshen tentu saja merasa malu. Mereka semua menundukan kepala dan berlutut dengan satu kaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Zuo Wen berjalan ke tengah kelompok prajurit Manshen, lebih dari selusin tetesan air mata air kuning tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan diam-diam memasuki ruang di antara alis para prajurit Manshen. Bang, bang, bang. Para prajurit Manshen sama sekali tidak waspada terhadap Zuo Wen. Ketika tetesan air mata air kuning memasuki ruang di antara alis mereka, mereka langsung berubah menjadi lebih dari selusin mayat kering. Kemudian, tetesan air mata air kuning terbang keluar dari mayat-mayat kering ini dan memasuki tubuh Zuo Wen. Para prajurit rumah besar ini menambahkan 40 tetesan air mata air kuning ke dalam inventaris Zuo Wen. Termasuk 20 tetesan air mata air kuning dari Leitingkin, Zuo Wen memiliki total 300 tetesan air mata air kuning pada dirinya. Setelah menangani mayat tentara Manshen, Zuo Wen berjalan keluar halaman. Harus dikatakan bahwa identitas Feng Tianhan sangat berguna. Selama Zuo Wen keluar dan bertemu dengan tentara rumah besar, mereka pada dasarnya akan membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Namun, Zuo Wen lebih berhati-hati. Biasanya, jika dia bertemu dengan sejumlah besar tentara rumah besar, dia tidak akan bergerak. Hanya ketika dia bertemu dengan sejumlah kecil tentara rumah besar dan berada di halaman yang lebih terpencil barulah dia menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh tentara rumah besar tersebut. Sepanjang jalan, Zuo Wen telah membunuh hampir 100 tentara prefektur dari Cabang Petir. Saat ini, pemimpin Cabang Petir, Leilin, telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mulai menyelidiki hilangnya tentara prefektur. Zuo Wen secara alami berhenti pada saat ini. Tetesan air mata air kuning miliknya dengan cepat meningkat menjadi 500 tetesan. Saatnya melakukan perjalanan ke fraksi angin. Zuo Wen bergumam dengan suara rendah. Dia berencana untuk meninggalkan rumah fraksi guntur, tetapi ketika dia mencapai perbatasan wilayah fraksi guntur, dia dikelilingi oleh sekelompok tentara rumah besar. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi petir dan menunggangi kuda tinggi dengan cepat mendekat. Dia segera melewati tentara rumah besar dan mendarat di depan Zuo Wen. Tuan Muda Feng, Anda berencana pergi ke mana? Leilin menatap Zuo Wen dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Mata Zuo Wen seperti obor. Dia menatap Leilin dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa maksudnya ini, ketua Lei? Saya berencana untuk kembali ke fraksi angin. Apakah Chief Lei juga ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Mata Leilin dingin. Dia berkata dengan dingin, Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Tuan Muda Feng memasuki tanah leluhur bersama nona kami. Mengapa Tuan Muda Feng keluar sendirian? Di mana nona kita? Maksudmu tingin, dia masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di tanah leluhur dan mungkin sedikit terlambat. Itu sebabnya dia belum keluar. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah ke tanah leluhur dan ambil alihat dirimu sendiri. Zuo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Leilin mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Feng benar-benar tahu cara bercanda. Tanah leluhur bukanlah tempat di mana bawahan seperti kita bisa masuk dengan santai. Saya hanya bertanya. Jika itu masalahnya, bisakah ketua Lei Minggir sekarang? Zuo Wen tersenyum tipis. Mata Leilin berkedip. Ia menangkupkan kepalan tangannya dan berkata, Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pada Tuan Muda Feng. Sejak Tuan Muda Feng meninggalkan tanah leluhur, 500 tentara rumah besar fraksi guntur kita telah berkurang hampir 100. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Feng tahu apa yang terjadi. Zuo Wen menatap Leilin dalam-dalam dan berkata, Kepala Lei, apakah Anda mencurigai saya? Leilin menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, lalu berkata, Saya tidak berani. Hanya saja memang ada banyak hal yang mencurigakan, jadi saya harus berhati-hati. Zuo Wen mencibir. Segera setelah itu, dia berteriak, Di mana Feng Xiao? Raungan ini segera mendapat respon dari rumah fraksi angin di sisi lain. Segera, seorang pemuda berbaju besi putih memimpin sekelompok tentara rumah fraksi angin dan berkumpul. Dia berjalan di depan Zuo Wen dan berlutut dengan satu kaki, Feng Xiao ada di sini. Perintah apa yang Tuan Muda miliki? Zuo Wen menunjuk ke arah Leilin dan berkata, Kepala Lei mengatakan bahwa lebih dari seratus tentara rumah besar fraksi guntur mereka telah hilang. Sekarang dia curiga bahwa tentara rumah besar yang hilang ini ada hubungannya dengan saya. Tidakkah menurut Anda itu konyol? Hahaha, sungguh konyol dan tidak masuk akal. Leilin, Anda tidak bisa mengatur pasukan Anda sendiri, tetapi Anda sebenarnya mencurigai Tuan Muda kami. Anda memiliki motif tersembunyi, bukan? Feng Xiao tertawa seolah dia baru saja menemukan lelucon paling lucu. Para prajurit mansion yang dibawa oleh Feng Xiao juga tertawa terbahak-bahak, menyebabkan wajah Leilin berubah menjadi hijau dan putih. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen dengan wajah hitam dan berkata, Tuan Muda Feng, saya minta maaf. Saya salah paham. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Leilin memimpin tentara rumah fraksi guntur dan berbalik untuk pergi. Dia tidak mau tinggal sama sekali. Tuan Muda, Leilin ini benar-benar berani. Dia sebenarnya mencurigai Anda. Ini sungguh konyol. Feng Xiao datang ke sisi Zuo Wen dan tersenyum. Tidak perlu memperhatikan orang ini. Kami akan kembali ke fraksi angin. Benar, kalian juga tidak boleh lengah. Klan Icevire mungkin memiliki bala bantuan lain. Kalian benar-benar tidak boleh lengah, Zuo Wen mengingatkan. 1679. Mata musim semi kuning. Feng Xiao dengan hormat mengantar Zuo Wen ke rumah klan angin seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Di aula yang luas, Zuo Wen duduk di ujung meja dan berkata kepada Feng Xiao yang berdiri dengan hormat di bawah, Feng Xiao, hampir seratus orang hilang di fraksi petir. Apakah hal serupa terjadi di fraksi angin kita? Feng Xiao mencibir, Tuan Muda, harap tenang. Hal ini pasti tidak akan terjadi di fraksi angin kita. Jika ada, itu mungkin hanya karena ketidakmampuan Leilin. Dia jelas tidak kompeten dalam mengatur pasukannya, sehingga menyebabkan bawahannya hilang, namun dia benar-benar menunjukkan kecurigaan pada Tuan Muda. Betapa penuh kebenciannya. Zuo Wen menganggup dan berkata tanpa mengubah ekspresi, karena ini terjadi di fraksi petir, maka kamu harus pergi ke fraksi petir untuk menyelidikinya. Ada yang aneh dengan masalah ini. Pergi ke fraksi petir dan selidiki secara menyeluruh. Kalau tidak, aku akan melakukan hal yang sama. Aku khawatir ini akan terjadi di fraksi angin kita. Kita tidak boleh lengah. Mendengar ini, ekspresi Feng Xiao berubah serius. Ia menganggup dan berkata, Tuan Muda memang bijaksana. Bawahan ini akan segera membawa beberapa bawahan terpercaya ke fraksi petir untuk memeriksanya. Zuo Wen menganggup tanpa mengubah ekspresi dan berkata, Berhati-hatilah di sepanjang jalan, terutama Leilin itu. Orang ini menunjukkan kecurigaan padaku, aku khawatir ada jebakan. Murid Feng Xiao menyusut, memperlihatkan ekspresi pemahaman. Dia berkata, Pengingat Tuan Muda benar. Jika Tuan Muda tidak mengatakan ini, bawahan ini tidak akan mengetahuinya. Leilin itu memang mencurigakan. Bawahan ini akan pergi ke fraksi petir untuk menyelidikinya. Mem, hati-hati. Zuo Wen menganggup tanpa mengedipkan mata. Feng Xiao membungkuk lagi, lalu perlahan mundur dan segera meninggalkan Aula. Saat ini, hanya Zuo Wen yang tersisa di Aula. Setelah menunggu setengah waktu dupa, mata Zuo Wen tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Dia berdiri dan meninggalkan Aula. Tuan Muda. Saat dia berjalan keluar dari Aula, lebih dari selusin tentara di halaman dengan hormat berlutut di tanah. Zuo Wen terdiam, tetapi tetesan air mata air kuning di tubuhnya melesat tanpa suara seperti kilat kuning, merenggut nyawa lebih dari 10 tentara prefektur di halaman. Setelah menghancurkan mayat-mayat itu, Zuo Wen diam-diam meninggalkan halaman. Setelah memastikan bahwa Feng Xiao telah meninggalkan fraksi angin, Zuo Wen tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, dia dengan cepat mulai memanen banyak prajurit rumah fraksi angin. Tentu saja, meskipun Zuo Wen tidak lagi menahan diri, gerakannya masih sangat hati-hati. Pada dasarnya, dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Begitu tentara prefektur menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera membungkam mereka. Oleh karena itu, meskipun tentara garis keturunan angin mulai mati dalam jumlah besar, mereka tidak mencurigai Zuo Wen. Ketika lebih dari 200 tentara fraksi angin dimusnahkan, tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam sekejap, para prajurit yang tersisa mulai berkumpul di tempat latihan seni bela diri fraksi angin. Masing-masing dari mereka dalam keadaan siaga tinggi, dan setiap orang dari mereka dalam keadaan siaga. Suasana panik mulai menyebar di antara para prajurit istana fraksi angin. Di gang terpencil tidak jauh dari arena seni bela diri, Zuo Wen berdiri dengan tenang. Saat ini, tubuhnya ditutupi tetesan air mata air kuning. Tetesan air mata air kuning mulai berkumpul dan akhirnya membentuk bola mata kuning di bahu Zuo Wen. Pupil bola mata berwarna hitam pekat dan bagian putih mata berwarna kuning. Sekilas, seseorang akan mendapat ilusi bahwa mereka telah memasuki siklus reinkarnasi. Mata-mata air kuning. Saya tidak menyangka jika jumlah tetesan mata air kuning mencapai seribu, maka akan dihasilkan mata-mata air kuning. Mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi pengertian. Sebelumnya, ketika jumlah tetesan air mata air kuning di tubuh Zuo Wen mencapai seribu, tetesan air mata air kuning tersebut seolah-olah telah mendidih dan bergerak aneh di dalam tubuh Zuo Wen, hingga akhirnya membentuk mata-mata air kuning. Mata-mata air kuning tidak memiliki kekuatan menyerang, namun memiliki kemampuan yang sangat berguna, yaitu untuk melihat dosa. Zuo Wen dapat melihat dosa-dosa dalam tubuh seorang pejuang melalui penglihatan mata-mata air kuning. Pada saat ini, kesadaran Zuo Wen tenggelam ke dalam mata-mata air kuning. Segera setelah itu, mata-mata air kuning perlahan melayang di udara dan diam-diam mendarat di sudut terpencil arena seni bela diri. Mata-mata air kuning mengamati arena seni bela diri. Di arena seni bela diri, Zuo Wen tidak lagi melihat pejuang melalui mata-mata air kuning. Sebaliknya, dia melihat banyak sekali dosa yang memancarkan cahaya berdarah. Semakin kuat cahaya berdarahnya, semakin berat dosanya. Pada saat ini, di mata Zuo Wen, para pejuang di arena seni bela diri kurang lebih dipenuhi dosa. Namun, sebagian besar cahaya berdarah itu tidak melebihi 10 kaki. Tentu saja, ada beberapa cahaya berdarah yang sangat menyelaukan. Mereka melesat langsung ke langit dan memanjang hingga lebih dari 10 kaki. Namun, cahaya dosa berdarah yang melebihi 10 kaki ini relatif jarang terjadi di antara prajurit istana. Zuo Wen mengjilat bibirnya dan perlahan berjalan ke arena seni bela diri. Pada saat ini, di mata Zuo Wen, prajurit istana ini bukan lagi prajurit istana, melainkan tumpukan makanan yang dapat digunakan untuk mengembangkan jari pembantaian neraka. Begitu Zuo Wen memasuki arena seni bela diri, prajurit rumah yang panik di arena seni bela diri menjadi tenang. Mereka membungkuk dan dengan hormat menyapa Zuo Wen, Salam, Tuan Muda. Zuo Wen menganggup dan dengan tenang berjalan ke arena seni bela diri yang besar. Dia berjalan ke depan mansion soldiers dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, mengapa kalian semua begitu bingung. Para prajurit istana saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, lebih dari 200 saudara kita telah menghilang secara misterius. Situasi ini sangat mirip dengan tentara istana dari silsilah petir. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Mata Zuo Wen berkedip. Dia sedikit mengernyit dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, ekspresi Zuo Wen membuat para prajurit istana yang hadir saling memandang. Tak satupun dari mereka yang berani berbicara. Tiba-tiba, Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil sungai magma yang melahap roh. Magma yang tak terbatas menyembur keluar dan langsung menyebar ke seluruh arena seni bela diri. Kemudian, seperti sangkar magma, menyelimuti arena seni bela diri sepenuhnya. Suhu yang sangat tinggi menyebar, menyebabkan prajurit rumah di sekitarnya menjadi cemas. Tuan muda, kamu, apa maksudnya ini? Prajurit istana yang berbicara bereaksi dan bertanya pada Zuo Wen dengan suara yang dalam. Of! Sayangnya, sebelum prajurit istana menyelesaikan kalimatnya, tetesan air kuning masuk di antara alisnya dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, mansion soldier menjadi mayat kering. Lingkungan sekitar menjadi sunyi segera setelah prajurit istana meninggal. Kemudian, prajurit rumah yang tersisa memandang Zuo Wen dengan keheranan di mata mereka. Tentu saja, Zuo Wen tidak memberikan waktu kepada prajurit istana untuk berpikir. Tetesan Yellow Springs keluar satu demi satu. Pada saat ini, mata-mata air kuning melayang dengan tenang di bahu Zuo Wen. Mata air kuning adalah sumber dari mata air kuning. Membunuh. Tubuh Zuo Wen bergerak tanpa angin. Dikelilingi oleh tetesan air mata air kuning, dia berlari keluar seperti setan. Dalam sekejap, hampir seratus tentara rumah dibunuh olehnya dan berubah menjadi tetesan-tetesan air mata air kuning. Orang ini bukan tuan muda. Semuanya, serang bersama. Seseorang tiba-tiba berteriak. Kemudian, dua ratus tentara istana yang tersisa terbang menuju Zuo Wen dengan mata merah. Mereka ingin langsung membunuh Zuo Wen. Zuo Wen, sebaliknya, mencibir lagi dan lagi. Magma di sekitarnya segera menumbuhkan tentakel magma yang besar dan menakutkan, menjerat dua ratus tentara itu. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya mengikat tentara istana, mereka dapat memperlambat gerakan mereka lebih dari setengah detak. Off. Off. Zuo Wen secepat kilat, seperti iblis dari neraka, dia berpindah-pindah di antara tentara rumah dalam sekejap. Mengandalkan penghalang sungai magma yang melahap roh, langkah eksplosifnya, dan hukum kekosongan, Zuo Wen bergerak melewati tentara istana seolah-olah dia tidak terlihat. Prajurit istana tewas di bawah tetesan air mata air kuning. Ketika Zuo Wen keluar dari kelompok tentara rumah, mereka semua jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat kering. Tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dari mayat-mayat kering dan memasuki tubuh Zuo Wen. Seribu tetesan air mata air kuning lagi. Sekarang, aku punya dua ribu tetesan air mata air kuning. Aku bertanya-tanya seberapa kuat pembantaian jari mata air kuning dengan dua ribu tetesan air mata air kuning ini. Mata Zuo Wen berkedip. Dengan lambayan lengan bajunya, sungai magma pemakan roh di sekitarnya segera menyusut dan membakar semua mayat kering di dalamnya. Zuo Wen, sebaliknya, melangkah keluar selangkah demi selangkah dan diam-diam berdiri di lapangan latihan seni bela diri. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari rumah fraksi petir. Melihat lingkungan yang sangat sepi dan jarang, Feng Xiao mengerutkan kening saat firasat buruk muncul di hatinya. Suara mendesing. Segera, Feng Xiao bergegas ke tempat latihan. Saat ini, dia melihat Zuo Wen berdiri di tengah lapangan latihan. Dia segera menghampiri Zuo Wen dan bertanya, Tuan Muda, di mana tentara rumah fraksi angin. Zuo Wen menatap Feng Xiao dengan acuh tak acuh. Pandangan sekilas ini membuat hati Feng Xiao bergetar. Pada saat ini, Feng Tianhan di depannya sangat asing. Tuan Muda, apa yang sedang terjadi? Mata Feng Xiao muram saat dia perlahan mundur. Pada saat ini, Feng Tianhan di depannya terlalu asing. Seolah-olah Feng Tianhan di depannya adalah orang yang sama sekali berbeda. Prajurit rumah fraksi angin kita semuanya mati. Zuo Wen berkata sambil menghela nafas. Murid Feng Xiao menyusut. Tubuhnya bergetar ketika dia bertanya dengan suara gemetar, Siapa? Siapa yang melakukannya? Zuo Wen menatap Feng Xiao. Saat ini, bola mata kuning muncul di bahu Feng Xiao. Dalam pandangan Zuo Wen, cahaya optimis penuh dosa Feng Xiao telah mencapai ketinggian 10 meter. Ini aku. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Feng Xiao bergetar. Pada saat ini, dia jatuh ke dalam keadaan linglung. Pada saat inilah bayangan darah tiba-tiba muncul dari belakang Feng Xiao. Cakar darah besar tiba-tiba mencakar punggung Feng Xiao. Murid Feng Xiao menyusut. Pada saat kritis ini, tubuhnya tersentak ke samping. Namun, cakar darah itu terlalu cepat untuk dia hindari sepenuhnya. Dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Puci. Saat cakar darah mendekat, lengan kanan Feng Xiao dihancurkan oleh cakar itu dan berubah menjadi kabut berdarah. Feng Xiao memuntahkan setegup darah dan terbang ke kiri. Suara mendesing. Pada saat itu, Zhuowen juga pindah. Dia maju selangkah, dan suara ledakan terdengar dari bawah kakinya. Dia seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Feng Xiao. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke udara. Suara mendesing. Suara mendesing. 1680. Pembantaian. Reaksi Feng Xiao juga sangat cepat. Meski tubuhnya dalam keadaan terbang, ia dengan paksa memutar tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan tombak putih panjang dari cincin rohnya. Permukaan tombak ditutupi dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Astaga! Feng Xiao meraung dan memutar pergelangan tangan kanannya. Tombak putih itu seperti ular berbisa. Itu menyapu dari sudut yang rumit dan menembus titik vital Zhuowen. Zhuowen mendengus dingin. Sungai lava yang melahap roh langsung berubah menjadi perisai di depannya, menghalangi serangan tombak panjang itu. Kemudian, Zhuowen melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang di depan Feng Xiao secepat kilat. Ketika Zhuowen muncul lagi, dia sudah berada di belakang Feng Xiao. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke depan. Begitu cepatnya hingga menyebabkan angin menderu-deru. Ekspresi Feng Xiao berubah. Tombak putih itu terjerat oleh sungai lava yang melahap roh. Saat ini, dia tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan sein energi di telapak tangan kanannya dan meninju untuk menemui jari pembantaian aceron milik Zhuowen. Pada saat ini, aura Zhuowen hanya berada di panggung yang sky sein. Meskipun Feng Xiao bisa merasakan kekuatan luar biasa dari jari pembantaian aceron milik Zhuowen, dia secara alami tidak berpikir bahwa kekuatan setengah abadinya akan kalah dengan kekuatan Zhuowen. Ledakan Saat tinju Feng Xiao mengenai jari pembantaian aceron, ketidakpedulian di matanya langsung berubah. Dia terkejut. Berdebar. 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 Riak takasat mata menyebar. Tubuh Feng Xiao bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Zhuowen mendengus dan mundur beberapa langkah. Matanya perlahan menyipit. Kekuatan 2000 tetes jari pembantaian aceron memang tidak cukup. Aku sebenarnya dirugikan melawan Feng Xiao, yang budidayanya berada pada tahap setengah abadi. Kekuatan jari ini seharusnya berada di surga menentang panggung suci. Saat Zhuowen mundur, banyak sekali pikiran melintas di benaknya. Feng Xiao, sebaliknya, memantapkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak salah, orang ini hanya berada di alam suci langit matahari. Tingkat kultivasi seperti itu seharusnya adalah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan lambayan tangannya, tetapi orang ini telah memaksanya mundur. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa kamu? Feng Xiao menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Zhuowen tetap diam. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, darah abadi. Haha, guru, jangan khawatir. Orang ini terluka. Saya akan segera membantu Anda menangani orang ini. Blut imortal menyeringai, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman kejam. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat ke depan dan menyapu ke arah Feng Xiao secepat kilat. Ekspresi Feng Xiao jelek. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, Lei Lin, datang dan bantu aku. Setelah Feng Xiao selesai berbicara, kekuatan suci yang melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk bila angin yang sangat menakutkan. Namun, bila angin ini tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, mereka mengepung tubuh Feng Xiao berlapis-lapis, membentuk pertahanan angin yang menakutkan. Zhuowen menyipitkan matanya. Feng Xiao ini sangat pintar. Dia tahu bahwa dia terluka oleh serangan diam-diam blut imortal, dan kekuatannya sangat berkurang. Jika dia terus bertarung dengan mereka, dia pasti akan dikalahkan, dan bahkan nyawanya akan dalam bahaya. Oleh karena itu, dia langsung berpikir untuk meminta bantuan Lei Lin. Bunuh orang ini secepat mungkin. Tatapan Zhuowen menjadi lebih dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Blut imortal menganggup berulang kali. Serangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya. Guntur darah yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar Feng Xiao seperti bom yang tak terhitung jumlahnya, melontarkan gelombang susulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertahanan bila angin yang digunakan Feng Xiao dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia terluka, jika dia tidak menyerang dan hanya bertahan, bahkan jika Blut imortal menggunakan seluruh kekuatannya, tidak akan mudah untuk menembus pertahanannya. Ekspresi Zhuowen sangat suram. Dia bisa merasakan angin kencang dan kencang di belakangnya, dan tahu bahwa Lei Lin mungkin sedang bergegas menuju kediaman fraksi angin dengan kecepatan tinggi. Pedang Yang Dao Pertama, Pedang Yang Dao Kesembilan Zhuowen menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan kanannya. Dia segera mengeluarkan pedang Yang Dao Pertama dan pedang Yang Dao Kesembilan. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kipas lipat besi yang dia ambil dari Jiang Bin Han. Dengan lambayan tangan kanannya, badai hitam yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari kipas lipat besi. Suara mendesing. Badai hitam itu sangat menakutkan. Itu membubung ke langit dan menyerang pertahanan Feng Xiao. Pedang Yang Dao Pertama dan pedang Yang Dao Kesembilan juga tiba tepat waktu. Gemuruh. Dalam sekejap, pertahanan bila angin menakutkan yang mengelilingi Feng Xiao mulai bergetar hebat. Di dalam pertahanan bila angin, rangan lembut terdengar. Jelas sekali, Feng Xiao, yang bersembunyi di balik pertahanan bila angin, juga tidak bisa melakukannya dengan mudah. Tatapan Zhuawan seperti obor, dahinya terbelah, dan mata setan Buddha terungkap. Dua kekuatan menakutkan Buddha dan Iblis itu seperti dua pilar cahaya emas dan hitam yang membubung ke langit, menyebarkan awan gelap di langit. Sang Buddha bersujud ke surga, sujud kelima ke surga. Mata setan Buddha terbuka, dan energi Buddha Dao melonjak ke langit. Di bawah langit, bayangan Buddha Raksasa yang menakutkan terbentuk. Bayangan Buddha membungkuk ke arah langit dan terus melakukan koto sebanyak lima kali. Seketika, kekosongan berbentuk oval dalam jarak seratus kaki dari bayangan Buddha retak seperti kaca. Akhirnya, benda itu hancur berkeping-keping. Kekuatan retakan yang ditransmisikan ke pertahanan bila angin, menyebabkan bila angin di permukaan pertahanan menjadi semakin redup dan jarang. Selama ini, rangan yang keluar darinya juga menjadi lebih intens. Tatapan Zhuawan menjadi lebih dingin. Mata setan Buddha di antara alisnya terbuka lagi. Bola matanya benar-benar berubah menjadi hitam pekat, dan demoniki yang mengepul melonjak di sekitar bola matanya. Sepuluh tempat terlarang iblis, lima tempat dingin terlarang. Untuk sesaat, demoniki yang dingin melonjak di tempat bayangan Buddha bersujud. Demoniki hitam ini berwarna hitam pekat, dan penuh dengan demoniki. Ki iblis ini terbuka, dan tangan iblis berwarna biru es muncul dari dalam. Tangan iblis ini terlalu besar. Ia meraih pertahanan bila angin yang telah menyusut menjadi bola, dan kemudian tiba-tiba terjepit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pertahanan bila angin. Retakan itu semakin membesar, dan akhirnya runtuh seluruhnya. Suara Feng Xiao bahkan lebih terdengar. Saat ini, wajah Feng Xiao sepucat salju. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya kusam. Setelah terus-menerus terluka, Feng Xiao sudah berada di ujung tali. Bagaimanapun, kekuatan blut imortal tidak lebih lemah dari miliknya. Dia bahkan sedikit lebih kuat darinya. Pada awalnya, Feng Xiao terluka para akibat serangan diam-diam dari Dewa Darah. Selain itu, Zhuowen terus-menerus menggunakan pedang yang pertama, pedang yang kedua, dan senjata abadi di bawah standar, kipas lipat besi. Ditambah dengan kekuatan mata iblis Buddha dan serangan Dewa Darah, bagaimana Feng Xiao, yang sudah terluka, bisa menahan semua serangan ini. Berhenti. Pada saat ini, silsilah guntur Leilin masih mendekat dengan cepat. Rambut Leilin berdiri tegak, dan matanya melotot. Armor guntur di tubuhnya meledak dengan guntur yang sangat menakutkan, seolah-olah dia adalah Dewa Guntur yang telah turun ke dunia. Zhuowen melirik Leilin dengan acuh-ta'acuh. Dia mengambil satu langkah dan langsung menghilang. Ketika dia tersapu lagi, dia sudah berada di atas Feng Xiao. Pergi ke ujung dunia, pergi ke kedalaman mata air kuning. Jari pembantai mata air kuning, bunuh untukku. Zhuowen mengarahkan jarinya ke dahi Feng Xiao tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, dua ribu tetesan air mata air kuning berkumpul di ujung jarinya, membentuk paku kuning, dan menusuk dahi Feng Xiao. Feng Xiao meraung dengan marah. Matanya dipenuhi kengganan. Dia mengangkat kedua tangannya, ingin memblokir serangan Zhuowen. Sayangnya, pedang yang pertama dan pedang yang kesembilan menyapu dan memotong lengan Feng Xiao. Puci. Segera, kedua lengan Feng Xiao dipotong. Tangan kanan Zhuowen dengan lembut menyentuh dahi Feng Xiao. Segera, darah yang sangat pahit muncrat. Feng Xiao menjerit sedih dan berubah menjadi mayat kering. Segera setelah Feng Xiao meninggal, Leilin memimpin 400 tentara fraksi petir dengan cara yang megah. Saat dia melihat Feng Xiao mati di tangan Zhuowen, ekspresinya menjadi sangat jelek. Siapa kamu? Mata Leilin dipenuhi amarah. Dia baru saja memeriksa rumah silsila angin dan menemukan bahwa semua prajurit telah tewas. Sisanya adalah pejuang di bawah Saint Rillam. Para pejuang ini terlalu lemah. Zhuowen tentu saja tidak suka membunuh mereka. Bagaimanapun, andalan keluarga angin dan guntur adalah para prajurit. Jika dia membunuh semua prajurit, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi keluarga angin dan guntur. Setelah mengetahui keadaan tragis dari silsila angin, Leilin segera menghubungkan hilangnya 100 tentara silsila guntur. Itu pasti ada hubungannya dengan pemuda yang berpura-pura menjadi Feng Tianhan ini. Namun, Leilin sedikit bingung. Aura orang di depannya terlalu mirip dengan Feng Tianhan. Jika Zhuowen tidak melakukan hal seperti itu, Leilin tidak akan mengira Feng Tianhan itu palsu. Blood Immortal, tahan Leilin ini. Zhuowen dengan acuh tak acuh memerintahkan Blood Immortal di belakangnya. Blood Immortal tertawa aneh dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan dan menahan Leilin ini. Setelah mengatakan itu, Blood Immortal meraung keras dan bergegas menuju Leilin secepat kilat. Leilin mendengus dingin. Petir mengelilingi tubuhnya. Tangannya mengeluarkan dua palu guntur besar dan menghadap Blood Immortal. Ledakan, 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 ledakan. Keduanya langsung terlibat pertarungan sengit. Gelombang kejut yang mengerikan meletus dari ledakan tersebut. Petir berwarna merah darah dan biru saling terkait satu sama lain, meletus dengan suara mendesis mengerikan yang sangat memekakkan telinga. Tatapan Zhuowen dingin. Pandangannya tertuju pada 400 tentara silsilah guntur yang tersisa. Dengan hentakan kaki kanannya, sungai lava yang melahap roh, kipas lipat besi, pedang yang pertama, dan pedang yang ke-9 meledak dengan empat senjata yang menakutkan. Formasi petir. Bunuh orang ini. Tatapan Leilin dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ke-400 tentara itu tidak menunjukkan rasa takut. Mereka semua tampak seperti siap mati. Mereka benar-benar mengikuti instruksi Leilin dan bergerak dengan kecepatan yang aneh, mengitari lingkungan sekitar. Masing-masing tentara rumah besar melepaskan petir yang kuat. Dalam sekejap, petir yang menakutkan itu menumpuk dan membentuk petir raksasa yang tingginya ribuan kaki. Ledakan. 400 tentara bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Mereka membentuk raksasa petir yang menakutkan, dan dengan hentakan kakinya, bumi retak. Suara mendesing. Sebuah tangan besar tiba-tiba meledak ke arah Zhuowen. Petir keluar dari tubuhnya seperti guntur sembilan surga. Sangat menakutkan. Bermain petir di depanku. Sudut mulut Zhuowen melengkung. Segera, tiga pasang sayap petir yang menakutkan muncul dari punggungnya. Sayap petir ini panjangnya ratusan kaki.